Mati, Ghost Walker dan yang lainnya semuanya mati. Membunuh Ghost Walker dan tiga lainnya dalam satu gerakan, apakah Ye Chen Feng ini benar-benar hanya level 3 Mystic Beast Ancestor? Setelah menyaksikan adegan Ye Chen Feng menghancurkan arena pertempuran dan langsung membunuh sesepuh berjubah abu-abu dan enam orang lainnya, semua orang yang hadir tercengang. Mereka menatapnya, terperangah, seolah-olah mereka telah melihat hantu. Terlalu, terlalu kuat, kakak, bahwa Ye Chen Feng jelas hanya leluhur binatang Mystic Level 3. Mengapa kekuatan serangannya begitu menakutkan? Wanita berbaju biru yang pertama kali menantang Ye Chen Feng juga terpana oleh pemandangan mengejutkan di depan matanya. Dia agak senang bahwa dia mundur dalam menghadapi kesulitan. Kalau tidak, jika dia membuat marah Ye Chen Feng, dia takut dia akan berakhir seperti pria tua berpakaian abu-abu dan yang lainnya. Yui Er, aku sudah mengingatkanmu bahwa kultivasi seseorang tidak mewakili kekuatan seseorang. Meskipun kultivasi Ye Chen Feng ini tidak tinggi, dia sudah memiliki kekuatan untuk bersaing dengan keberadaan tingkat raja yang tiada taranya. Kalau tidak, keluarga Wu tidak akan telah mengeluarkan hadiah 100 ribu poin pembantaian untuk hidupnya. Untungnya, kamu tidak membuatnya marah. Jika tidak, kakak pun tidak akan bisa menyelamatkanmu. Wanita berpakaian hijau itu menarik nafas dalam-dalam. Dia menekan keterkejutan di hatinya dan berkata dengan rasa takut yang masih ada. Siapa lagi yang ingin bertarung? Setelah menggunakan urat of divine punishment dan langsung membunuh tujuh orang, Ye Chen Feng mengedarkan seni asura delapan pembantaian dan menyerap deatki yang padat di udara, mengambil barang-barang mereka. Seperti dewa perang yang tak tertandingi, dia berdiri dengan bangga di arena yang hancur dan berkata dengan dominan, ayo bunuh mereka semua. Mendengar teriakan keras Ye Chen Feng, tidak ada yang berani menantangnya. Para seniman bela diri yang telah menunjukkan niat membunuh terhadap Ye Chen Feng karena hadiah yang tinggi sangat ketakutan sehingga pikiran mereka bergetar. Mereka tidak berani menatap matanya dan dengan cepat melarikan diri dari arena. Sama seperti Ye Chen Feng yang mengandalkan kekuatan absolutnya untuk mengintimidasi para seniman bela diri di lantai tiga menara pembantaian, Yue Nichang juga menggunakan senitarian iblis surgawi untuk mendapatkan dua kemenangan berturut-turut. Pada saat yang sama, di sebuah ruangan mewah di aula belakang arena, Penatua keluarga Wu dan yang lainnya menyaksikan adegan Ye Chen Feng menggunakan Urat of Divine Punishment dan langsung membunuh Penatua berpakaian abu-abu dan yang lainnya melalui kristal yang sehalus cermin. Penatua hebat, kita belum bertemu satu sama lain selama beberapa hari. Ye Chen Feng ini telah menjadi lebih kuat. Jika kita membiarkannya terus tumbuh, aku khawatir dia benar-benar akan menjadi mimpi buruk bagi keluarga Wu kita. Penatua ketiga dari keluarga Wu mengerutkan kening saat dia berbicara. Dia mengenakan jubah biru tua dengan pola awan. Dia merasakan aura bahaya yang kuat dari Ye Chen Feng. Tentu saja aku tahu bahwa dia akan menjadi ancaman besar bagi klan wuku. Namun, dia berada di lantai tiga menara pembantaian, sedangkan Patriark dan aku berada di lantai tujuh. Kita tidak dapat membunuhnya tanpa menahan diri. Berpikir tentang bagaimana menara pembantaian dengan tegas melarang membunuh orang di atas level, Penatua Wu merasakan ketidakberdayaan. Terus tingkatkan hadiahnya. Siapapun yang bisa membunuhnya akan diberi hadiah 300 ribu poin pembantaian oleh keluarga wuku. Penatua Agung Wu menghela nafas tanpa daya. Dia hanya bisa meningkatkan hadiah untuk berurusan dengan Ye Chen Feng. Tuan Ye, tidak ada yang berani menantangmu hari ini. Bagaimana kalau kamu datang dan bertarung lagi besok? Ye Chen Feng menegakkan punggungnya dan berdiri di atas panggung yang dipenuhi dengan bau darah yang kental. Dia menunggu waktu yang dibutuhkan untuk membakar sebatang dupa, tetapi tidak ada yang berani menantangnya. Tak berdaya, seorang wanita parubaya dengan sosok menggerahkan mengenakan gaun merah berapi-api dan riasan tebal di wajahnya berjalan keluar dan berkata dengan sopan, Biarkan aku menantangmu. Bagus, setelah pertandingan temanku selesai, kita akan pergi. Ye Chen Feng juga tahu bahwa adegan dia menggunakan Urat of Divine Retribution untuk langsung membunuh lelaki tua berpakaian abu-abu itu dan yang lainnya terlalu mengejutkan. Hari ini, tidak ada yang akan menantangnya. Dia dengan sabar menunggu pertandingan Yueni Chang di luar. Tuan Ye, apakah Anda punya waktu? Kami, dua saudara perempuan, ingin mengundang Anda makan untuk berterima kasih karena telah menunjukkan belas kasihan kepada Yuer. Saat Ye Chen Feng sedang menunggu Yueni Chang, wanita berpakaian hijau itu berjalan sendirian. Dia menatap wajahnya yang dingin dan tersenyum manis saat dia bertanya dengan lembut. Waktuku terbatas. Tidak perlu makan. Ye Chen Feng melirik wanita berpakaian hijau dengan sosok tinggi dan kulit putih. Dia memiliki senyum tipis di wajahnya yang halus. Dia dengan lembut menggelengkan kepalanya dan dengan bijaksana menolak. Di menara pembantaian yang berbahaya, ada banyak orang yang menginginkan nyawanya. Ye Chen Feng tidak ingin membuang waktu yang tidak perlu. Dia juga tidak ingin berhubungan dengan wanita berbaju hijau itu. Karena sudah seperti ini, kami tidak akan menunda waktu Tuan Ye. Tolong jaga slip batu giok ini dengan baik. Mungkin berguna untukmu. Mendengar penolakan Ye Chen Feng, wanita berbaju hijau yang ingin berteman dengannya mengungkapkan sedikit kekecewaan. Namun, dia tidak bersikeras. Dia memberikan slip batu giok yang berharga kepada Ye Chen Feng dan berbalik untuk pergi. Jadi terpeleset. Melihat slip giok yang diserahkan oleh wanita berpakaian hijau itu, Ye Chen Feng mengerutkan kening. Dia ragu-ragu sejenak sebelum melepaskan kekuatan jiwanya untuk memeriksa slip batu giok. Slip giok ini mencatat pengenalan rincin menara pembantaian dari lantai pertama hingga ke-6. Ye Chen Feng mengangkat alisnya. Dia tidak menyangka slip giok yang diberikan kepadanya oleh wanita berpakaian hijau itu begitu berharga. Dia dengan cepat menjelajahinya. Jadi cara tercepat untuk melewati Tower of Slater adalah menantang raja di setiap lantai. Selama kamu mengalahkan raja di setiap lantai, kamu bisa langsung mendapatkan semua titik pembantaian di lantai itu dan memiliki kualifikasi untuk naik ke lantai berikutnya. Saat dia melihat-lihat slip giok, Ye Chen Feng memperoleh informasi penting dari slip giok. En, slip giok ini bahkan memiliki pengenalan raja dari setiap lantai. Raja lantai 3 disebut Lion Huo. Dia adalah ahli tingkat 6 puncak sekte binatang buas mendalam dengan setengah garis keturunan binatang buas. Raja lantai 4 adalah Shen Lei, raja binatang penentang tingkat 1 yang menyerangku sebelumnya. Raja lantai 5 adalah musuh abadi, raja binatang pembangkang tingkat 1 puncak, raja pedang pembantai darah. Raja dari lantai 6 sebenarnya adalah Heavenly Beast Dragon Sparrow tingkat 4 yang matang dengan kemampuan untuk berubah. Binatang surgawi tingkat 4 yang matang sebanding dengan raja binatang penentang tingkat 2 tingkat puncak. Sangat sulit membayangkan kekuatan seperti apa yang dimiliki raja-raja dari lantai ke-7 hingga ke-10 menara pembantaian. Ye Chen Feng bergumam pada dirinya sendiri. Setelah memahami kekuatan raja-raja di lantai 6 dan di bawahnya, Ye Chen Feng dikejutkan oleh kekuatan keseluruhan menara pembantaian. Kekuatan? Aku perlu meningkatkan kekuatanku sesegera mungkin. Kalau tidak, lantai 5 menara pembantaian akan menjadi batasku. Terlebih lagi, dengan karunia tinggi keluarga Wu, hidupku bisa dalam bahaya kapan saja. Ye Chen Feng menarik nafas dalam-dalam dan memutuskan untuk dirinya sendiri. Ya, dalam 3 hari, lantai 5 menara pembantaian akan mengadakan pelelangan untuk para pembudidaya lantai 5. Setelah menjelajah sampai akhir, Ye Chen Feng memperoleh informasi penting lainnya, dan mengungkapkan minat yang kuat. Namun, karena dia berada di lantai 3 menara pembantaian, dia hanya memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi dalam pelelangan jika dia mencapai lantai 5. Sepertinya aku harus bergegas dan menantang menara pembantaian. Kalau tidak, aku akan melewatkan pelelangan untuk lantai 5 menara pembantaian, kata Ye Chen Feng dalam hatinya. Sekitar 2 jam kemudian, Yue Nichang, yang telah menggunakan seni menari surgawi iblis dan diselimuti ki iblis, mengalahkan lawannya dengan keunggulan luar biasa, mendapatkan 4 kemenangan beruntun. Setelah 4 kemenangan beruntun, tidak ada yang berani menantangnya lagi. Pada akhirnya, Yue Nichang juga mengakhiri hari lebih awal. Saya ingin menantang Raja Api Singa besok. Saya ingin tahu apakah Anda dapat membantu saya mengaturnya. Sebelum pergi, Yue Chen Feng menemukan orang yang bertanggung jawab atas arena, wanita berpakaian merah yang menggerahkan, dan bertanya. Tuan Muda Ye, apakah Anda yakin ingin menantang Raja Api Singa? Dengan setengah dari darah binatang iblisnya, kecakapan pertempurannya sebanding dengan Raja yang tiada taranya. Wanita berbaju merah itu bertanya dengan sedikit terkejut. Saya yakin, saya harus menyusahkan Anda untuk mengaturnya. Yue Chen Feng mengangguk dan berkata, Baiklah kalau begitu. Karena Tuan Muda Ye telah mengambil keputusan, arena saya akan mengaturnya untuk Tuan Muda Ye sesegera mungkin. Kami akan memberitahu Anda kapan waktunya tepat, kata wanita berpakaian merah itu dengan anggukan saat dia melihat wajah arogan Yue Chen Feng dan memikirkan kehebatan pertempurannya yang menakjubkan. N. Yue Chen Feng mengangguk. Dia tidak tinggal lama dan meninggalkan battle arena bersama Yue Nichang. 292. Dikelilingi oleh lima raja legendaris. Di lantai tiga Tower of Slater, ada hutan mepel merah yang indah. Di dalam hutan ada halaman yang sangat mewah yang menempati area yang sangat luas. Halaman ini adalah tempat Raja Singa Api berkultivasi di lantai tiga menara pembantaian. Untuk dapat memiliki halaman mandiri di lokasi terbaik menara pembantaian, seseorang dapat melihat status Lion Fire di lantai tiga. Pada saat ini, Lion Fire berambut emas yang tinggi dan kokoh sedang berbaring dengan nyaman di kursi goyang yang ditutupi kulit binatang yang tebal. Dua wanita cantik berkulit putih dan mengenakan rok tipis berlutut di kedua sisinya. Mereka mengulurkan tangan lembut mereka dan dengan lembut memijat pahanya. Lion Fire, kamu sangat nyaman. Pada saat ini, penanggung jawab arena, wanita menggerahkan dengan gaun merah, tiba-tiba menerobos masuk ke kamarnya. Melihat ekspresi kenikmatan Lion Fire, dia mengungkapkan senyum tipis. Ping, kenapa kamu punya waktu untuk datang ke sini? Apakah kamu merindukanku? Lion Fire membuka matanya dan menatap wanita menggerahkan dengan gaun merah yang memancarkan godaan yang fatal. Matanya segera menunjukkan tatapan panas saat dia berbicara dengan main-main. Lion Fire, kamu terlalu banyak berpikir. Aku datang ke sini hari ini untuk membawakanmu berita. Wanita berbaju merah mengabaikan tatapan panas Lion Fire dan duduk di seberangnya. Dia menyilangkan kakinya yang ramping dan berbicara dengan acuh-ta'acuh. Berita apa? Lion Fire sedikit mengernyit dan bertanya. Ye Chen Feng ingin menantangmu, kata wanita berbaju merah itu. Kamu Chen Feng. Ye Chen Feng dari keluarga Wu yang memberikan hadiah 100 ribu poin pembantaian. Mata Lion Huo menyala dan dia tiba-tiba duduk. Dia melambaikan tangannya dan meminta kedua wanita dengan rok pendek untuk mundur. Kemudian, dia bertanya dengan semangat tinggi. Iya, itu dia. Wanita berbaju merah itu menganggup dan berkata, Namun, hidupnya telah meningkat menjadi 300 ribu titik pembantaian. Apakah Anda tertarik untuk berurusan dengannya? 300 ribu poin pembantaian. Nyawa anak ini sangat berharga. Mata Lion Fire semakin berbinar. Meskipun dia adalah raja dari lantai tiga menara pembantaian, dia masih kekurangan poin pembantaian. Jika dia memiliki 300 ribu poin pembantaian, dia benar-benar percaya diri untuk menerobos ke alam raja. Keluarga Wu tidak punya pilihan. Kekuatan Ye Chen Feng itu telah melebihi harapan mereka. Hari ini di arena, Ye Chen Feng hanya menggunakan satu gerakan untuk langsung membunuh Ghost Walker dan tujuh lainnya. Wanita berbaju merah itu tidak menyembunyikan kehebatan pertempuran Ye Chen Feng dan memberitahu Lion Fire tentang apa yang terjadi di arena. Apa? Dia hanya menggunakan satu gerakan untuk membunuh Ghost Walker dan yang lainnya. Apakah kamu melihatnya dengan mata kepala sendiri? Mendengar berita ini, wajah angku Lion Fire menunjukkan ekspresi terkejut. Lagi pula, bahkan dia tidak bisa membunuh Ghost Walker dan yang lainnya. Aku melihatnya dengan mataku sendiri. Ye Chen Feng itu benar-benar menakutkan. Wanita berbaju merah itu mengangguk. Melihat wajah Lion Huo yang semakin suram, dia bertanya, ada apa? Apakah kamu takut? Ping, apakah kamu benar-benar ingin aku bertarung? Lion Fire mengerutkan kening dan menatap wanita berbaju merah dengan mata seukuran loncengnya. Bukan aku yang ingin kamu bertarung. Tetua pertama Huo yang ingin kamu bertarung. Sudut mulut wanita berbaju merah itu naik sedikit, bibir merahnya yang memikat membentuk lengkungan yang memikat saat dia perlahan berkata. Mengapa? Apakah Ye Chen Feng itu menyinggung penatua pertama Huo? Lion Fire bertanya dengan heran. Penatua Agung Huo tidak memberi tahu saya alasan pastinya. Namun, jika Anda bersedia untuk bertarung, Penatua Huo dapat meminjamkan Anda perisai tingkat bumi kelas atas dari gerbang neraka. Selanjutnya, setelah masalah ini selesai, Penatua Huo akan memberi hadiah Anda dengan 300 ribu poin pembantaian lainnya. Wanita berbaju merah menggelengkan kepalanya dan berkata. Benar-benar. Mata seukuran lonceng Lion Fire melebar saat dia bertanya dengan heran. Apakah menurutmu tetua pertama akan membohongimu? Wanita berbaju merah itu balik bertanya. Baiklah, katakan pada Ye Chen Feng untuk mencuci lehernya dan menungguku. Besok, aku pasti akan memeras kepalanya. Ketika dia memikirkan 600 ribu titik pembantaian Ye Chen Feng dan kekuatan pertahanan Earts Get Shield, Lion Fire setuju tanpa ragu. Besok pagi, aku akan mengatur duel antara kamu dan Ye Chen Feng. Aku harap kamu bisa menang. Saat dia berbicara, wanita berbaju merah mengeluarkan Earts Get Shield emas gelap dari cincin semestanya. Itu diukir dengan sejumlah besar rune dan sangat berat. Dia menyerahkannya ke Lion Fire. Sebelum aku menaklukkanmu, aku tidak akan mati. Lion Fire membuka mulutnya dan berkata dengan percaya diri. Setelah kamu membunuh Ye Chen Feng itu, aku akan memberimu kesempatan. Setelah dia selesai berbicara, wanita berbaju merah itu tidak tinggal lama. Dia berdiri dan pergi dengan aroma yang menyegarkan. Ni Chang, menara pembantaian jauh lebih rumit dari yang kita bayangkan. Terlebih lagi, situasi kita saat ini sangat berbahaya. Aku telah memutuskan untuk mengirimmu pergi dari kota pembantaian dan menungguku di aliansi pedagang tinta kuno di Pulau Bintang Tiga. Setelah mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang menara pembantaian, Ye Chen Feng merasa semakin tidak nyaman. Setelah pertimbangan menyeluruh, dia memutuskan untuk mengirim Yue Ni Chang pergi terlebih dahulu. Dengan cara ini, jika ada bahaya, dia akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri dengan kekuatan dan kartu trufnya sendiri. Cheng Feng, karena menara pembantaian sangat berbahaya, mengapa kita tidak pergi bersama? Meskipun kecakapan pertempuran Ye Chen Feng sebanding dengan raja yang tiada taranya, tidak ada kekurangan reverse beast kings tingkat tinggi di Slutter City. Yue Ni Chang mengkhawatirkan keselamatannya dan menyarankan dengan lembut. Jangan khawatir, Ni Chang. Aku tahu apa yang kulakukan. Begitu aku mencium bahaya, aku akan segera pergi. Ye Chen Feng sangat tertarik dengan pelelangan di lantai lima Tower of Slutter. Selain itu, dia belum melihat sembilan naga Giok Anulus. Dia memutuskan untuk mengambil risiko dan tinggal lebih lama. Baiklah, ayo pergi. Setelah dia selesai berbicara, Ye Chen Feng membawa Yue Ni Chang melalui susunan teleportasi dan meninggalkan menara pembantaian. Mereka dengan cepat menuju pelabuhan di luar Tower of Slutter City. Ketika Ye Chen Feng membawa Yue Ni Chang keluar dari menara pembantaian dan menuju pelabuhan, mereka ditemukan oleh banyak mata-mata. Berita itu langsung sampai ke telinga Sue Kuluo, kepala keluarga Wu, dan yang lainnya. Hmm, apa mereka akan pergi? Sue Kuluo terkejut saat mendengar berita itu. Dia segera memerintahkan orang untuk mengawasi pergerakan Ye Chen Feng dan melihat apakah dia benar-benar meninggalkan menara kota pembantaian. Jika Ye Chen Feng bisa pergi, itu akan menjadi hasil yang paling ingin dia lihat. Sementara Sue Kuluo memerintahkan orang-orang untuk mengawasi pergerakan Ye Chen Feng, lima raja tak tertandingi dari keluarga Wu semuanya pindah. Di bawah pimpinan kepala keluarga Wu, mereka dengan cepat menuju menara kota pembantaian. Mereka ingin membunuh Ye Chen Feng di luar Tower of Slutter City untuk mencegah masalah di masa depan. Ni Chang, jangan ragu. Cepat tinggalkan Tower of Slutter City. Keduanya dengan cepat tiba di pelabuhan tempat angin laut bertiup. Ye Chen Feng, yang merasakan bahaya, dengan cepat menyuruh Moon Raiman naik ke kapal. Cheng Feng, kamu harus kembali dan menemukanku. Yue Ni Chang menatap Ye Chen Feng dengan enggan. Matanya dipenuhi dengan kekhawatiran. Jangan khawatir, Ni Chang. Aku pasti akan kembali ke Tristar Island untuk menemukanmu paling lambat dalam setengah tahun, janji Ye Chen Feng sambil melihat wajah menawan Yue Ni Chang. Oke, aku akan menunggumu. Yue Ni Chang menggigit bibir merahnya dengan erat saat dia menatap Ye Chen Feng dengan air mata berlinang. Dia menyalakan kapal. Ye Chen Feng menghela nafas lega saat dia melihat kapal berlayar menuju Laut Biru dengan kecepatan yang sangat cepat. Dia perlahan berbalik dan melihat kelima raja keluarga Wu yang terbang ke arahnya. Dia mengungkapkan senyum tak kenal takut, dan seperti dewa perang yang pantang menyerah, dia perlahan berjalan ke arah mereka dengan langkah berat. 293 Ye Chen Feng, aku sudah lama menunggumu meninggalkan menara pembantaian. Hari ini, aku akan memastikan bahwa kamu tidak akan bisa melarikan diri. Kepala keluarga Wu, Wu Tuohong, mengenakan jubah hitam dengan ujung emas. Dia tinggi dan memiliki penampilan yang bermartabat. Dia memandang Ye Chen Feng dengan dingin dan berkata dengan tatapan membunuh. Haha, karena aku berani tinggal, aku tentu saja tidak takut dengan balas dendam keluarga Wu-mu. Jika keluarga Wu Anda ingin dimusnahkan oleh Singluo Sky City, silakan saja. Ye Chen Feng tertawa keras dan berkata dengan arogan. Tidak mungkin, kamu pasti bukan murid Singluo Sky City. Mendengar kata-kata Ye Chen Feng, ekspresi Wu Tuohong dan yang lainnya sedikit berubah. Namun, memikirkan kesepakatan antara kota pembantaian dan kota langit Singluo, Wu Tuohong tidak sepenuhnya mempercayai identitas palsu Ye Chen Feng. Terserah kamu mau percaya atau tidak. Jika Anda ingin bergerak, maka cepatlah. Kalau tidak, saya akan kembali ke menara pembantaian. Ye Chen Feng tertawa dingin saat dia melihat lima raja dari klan Wu berjalan menuju pembantaian kota bagian dalam dengan ekspresi arogan. Meski tindakan Ye Chen Feng sangat berisiko, dia memang tidak punya pilihan lain. Jika dia tidak bisa berpura-pura menjadi murid Singluo Sky City dan mengintimidasi lima raja dari keluarga Wu, maka dengan kekuatan mereka, mereka dapat dengan mudah mengejar kapal Yuanichang. Saat itu, situasi mereka akan semakin berbahaya. Kepala keluarga, apakah Anda percaya bahwa dia adalah murid dari Singluo Sky City? Kepala tetua keluarga Wu memandang punggung Ye Chen Feng dan mengirimkan suaranya ke Wu Tuohong, yang memiliki ekspresi muram, dan bertanya. Dapat dikatakan bahwa sekarang adalah waktu terbaik untuk membunuh Ye Chen Feng. Jika mereka melewatkan kesempatan ini, akan sulit untuk membunuhnya di masa depan. Kota Langit Singluo Memikirkan kekuatan Singluo Sky City, kepalan tangan Wu Tuohong mengendur beberapa kali. Jika Ye Chen Feng benar-benar berasal dari Singluo Sky City, belum lagi keluarga Wu, bahkan kota pembantaian pun tidak akan berani menyakitinya. Selain itu, Wu Tuohong juga menyadari bahwa hubungan Wu klan dengan Ye Chen Feng sepenuhnya karena perintah Sue Kuluo. Dari fakta bahwa Sue Kuluo sendiri tidak berani menghadapi Ye Chen Feng secara langsung, kemungkinan besar identitas Ye Chen Feng itu nyata. Penatua hebat, turunkan pesananku. Tarik hadiah yang diberikan keluarga Wu ku, dan batasi murid keluarga Wu ku agar tidak bentrok dengan Ye Chen Feng itu. Wu Tuohong menarik napas dalam-dalam. Pada akhirnya, dia memilih untuk percaya pada identitas Ye Chen Feng dan memerintahkan tanpa daya. Berita tentang Ye Chen Feng menggunakan identitasnya sebagai murid Singluo Heaven City untuk mengintimidasi keluarga Wu segera sampai ke telinga Sue Kuluo. Sampah, benar-benar sekelompok sampah. Wajah Sue Kuluo menjadi gelap ketika dia mengetahui bahwa keluarga Wu ingin tidak terlibat dalam hal ini. Dia berkata dengan suara rendah, Sampaikan pesanan saya ke Wu Tuohong. Katakan padanya untuk tidak menarik hadiahnya. Kalau tidak, saya akan membuat keluarga Wu-nya menghilang dari kota pembantaian. Fiu, keluarga Wu akhirnya diintimidasi. Kapal Nih Chang seharusnya sudah jauh sekarang. Setelah berhasil kembali ke lantai tiga menara pembantaian, Ye Chen Feng menghela nafas lega. Selama dia berada di menara pembantaian, keluarga Wu akan terikat oleh aturan menara pembantaian. Mereka tidak akan bisa membunuhnya sesuka hati. Ye Chen Feng pergi ke ruang kultifasi lanjutan yang dia sewa sebelumnya. Dia mengeluarkan barang-barang yang dia peroleh dari membunuh sesepuh berjubah abu-abu dan yang lainnya dan memeriksa perolehannya. 86.000 poin pembantaian, 3 keterampilan jiwa kelas surga tingkat rendah, 12 keterampilan jiwa kelas bumi kelas atas, 8 senjata kelas bumi kelas atas, 21 senjata kelas bumi bermutu tinggi, 321 senjata kelas tinggi kristal jiwa, dan lebih dari 650.000 kristal jiwa kelas menengah. N. Kuda Cloud Pegasus, Kuda Cloud Pegasus lainnya. Ye Chen Feng sangat puas dengan keuntungannya dari membunuh sesepuh berjubah abu-abu dan yang lainnya. Dia sangat senang bahwa dia telah mendapatkan kuda Cloud Pegasus lainnya. Ye Chen Feng memindahkan barang-barang yang ditinggalkan oleh lelaki tua berpakaian abu-abu itu dan yang lainnya ke cincin alam semesta miliknya. Kemudian, dia mulai bermeditasi dan menunggu kabar dari wanita berbaju merah itu. Tak lama, medali identitas di tubuhnya bergetar gelisah. Melalui medali identitas, wanita berbaju merah memberitahunya bahwa dia akan berduel dengan Lion Huo besok pagi. Meskipun Lion Huo belum menembus ke ranah Reverse Beast King, sebagai raja dari lantai 3, Ye Chen Feng benar-benar yakin bahwa dia memiliki kekuatan untuk melawan raja yang tiada taranya. Dia tidak berani ceroboh. Dia menghilangkan semua pikiran yang mengganggu dan menyerapki spiritual yang kaya di ruang kultifasi untuk menyesuaikan kondisinya sebagai persiapan untuk pertempuran besok. Berita pertempuran antara Ye Chen Feng dan Lion Huo menyapu seluruh lantai 3 menara pembantaian seperti badai. Itu membangkitkan minat hampir semua pembudidaya. Mereka semua bergegas ke arena bela diri, ingin menyaksikan pertempuran itu. Adapun wanita berjubah merah itu sengaja menaikkan harga penonton. Namun, ini tidak menyebabkan ketidakpuasan. Segera, seluruh arena bela diri terisi penuh. Mereka yang datang terlambat hanya bisa berdiri dan menonton. Lihat, itu Raja Singa Huo. Aku tidak menyangka dia datang sepagi ini. Sepertinya dia sangat mementingkan kompetisi hari ini. Saat waktu yang ditentukan semakin dekat, sosok tinggi dan kokoh muncul di arena persilatan. Dia mengenakan jubah hitam dan sepatu bot kulit ular. Rambut emasnya yang panjang tergerai di punggungnya, memberikan perasaan yang sangat menindas. Lian Huo adalah yang pertama muncul. Aura penindas yang menakutkan. Jika saya tidak salah, Raja Lian Huo telah menyelesaikan 69 kemenangan berturut-turut di lantai 3 Menara Pembantaian. N. Jika Lian Huo mengalahkan Ye Chen Feng hari ini, dia akan menyelesaikan 70 kemenangan berturut-turut. Memikirkannya saja membuat orang merasa takut. Melihat Lian Huo yang agung berdiri di tengah arena bela diri, banyak orang dikejutkan oleh kekuatannya yang luar biasa dan terus bersorak untuknya. Mendengar jeritan dan sorakan di sekitarnya, Lian Huo sangat menikmati perasaan ini dan menunjukkan senyuman. Tiba-tiba, sosok yang sombong dan menyendiri muncul di arena bela diri yang riuh. Meskipun Lian Huo belum pernah melihat Ye Chen Feng sebelumnya, ketika dia melihat sosok yang sombong dan menyendiri ini, tatapan Lian Huo berubah tajam. Ini Ye Chen Feng. Dia akhirnya datang. Aku tidak sabar untuk melihat pertempuran di antara mereka. Ya, pertarungan hari ini pasti akan spektakuler. Memikirkannya saja sudah membuatku bersemangat. Suara mendesing. Ye Chen Feng berjalan ke tengah arena bela diri dan dengan ringan mengetuk tanah dengan ujung kakinya. Sosoknya yang maju tiba-tiba kabur dan muncul di arena bela diri dalam sekejap. Dia memandangi Lian Huo yang tinggi dan kokoh. Weng-weng-weng. Pertempuran antara Ye Chen Feng dan Lian Huo bukanlah masalah kecil. Untuk menghindari korban yang tidak perlu, wanita berjubah merah itu memerintahkan orang untuk mengaktifkan pertahanan tertinggi arena bela diri. Sepuluh lapisan penghalang cahaya pertahanan naik pada saat yang sama dan menyelimuti seluruh arena bela diri. Aku tidak menyangka kamu benar-benar berani menantangku. Sepertinya kamu sangat percaya diri dengan kekuatanmu sendiri. Merasakan kultivasi Ye Chen Feng, Lian Huo sedikit terkejut. Dia terkejut bahwa leluhur Mystic Beast Peringkat 3 benar-benar dapat membunuh Ghostly Walker dan enam lainnya dalam satu serangan. Saya selalu sangat percaya diri dengan kekuatan saya sendiri. Bibir Ye Chen Feng sedikit melengkung, memperlihatkan senyum bangga dan menyendiri saat dia berkata dengan dominan. Haha, kamu memang orang yang menarik. Namun, aku khawatir hasil pertarungan ini akan mengecewakanmu. Hari ini, aku akan menginjak mayatmu dan menyelesaikan 70 kemenangan beruntun. Lalu, aku akan mengambil kepalamu untuk mengklaim hadiahnya. Lian Huo menghadap ke langit dan tertawa terbahak-bahak sambil berkata dengan ganas. Mungkin keinginanmu tidak akan terwujud hari ini. Ye Chen Feng menjawab dengan tenang saat artefak surga kelas menengah, pedang surgawi kesalahan raksasa, muncul di tangannya. Artefak surga. Melihat Giant Vault Heavenly Sword di tangan Ye Chen Feng, mata Lion Huo berbinar. Sebagai Raja Lantai 3 Menara Pembantaian, dia tidak memiliki satu pun artefak surga. Jika dia bisa mendapatkan pedang surgawi kesalahan raksasa, kekuatan ofensifnya akan meningkat beberapa kali lipat. Bahkan jika dia tidak bisa menerobos ke dunia Reverse Beast King, dia yakin bahwa dia bisa membunuh Raja tanpa tanding. Kamu Chen Feng, tidak peduli seberapa menakutkan kekuatan ofensifmu, kemenangan hari ini akan menjadi milikku. Cincin semesta di tangan Lion Huo menyala, dan dia mengeluarkan palu yang beratnya beberapa puluh ribu kilogram dan penuh dengan paku tajam. Itu adalah palu tingkat bumi kelas atas. Kemudian, dia mengarahkannya ke Ye Chen Feng dan berkata dengan niat membunuh. Kamu benar-benar berbicara banyak omong kosong. Ye Chen Feng menggelengkan kepalanya saat lampu merah tak terbatas bersinar dari tubuhnya. Raja naga darah berkepala dua sepanjang 3.000 meter muncul dan melayang di atas kepalanya seperti gunung kecil. Ha! Saat Ye Chen Feng meraung, dia langsung menyatu dengan Raja Naga Darah Berkepala Dua dan menebas Lion Huo dengan aura tajam dan kekuatan naga yang menakutkan. 294. Pedang Bunuh Instan Ye Chen Feng, yang sedang bergerak dengan kecepatan tinggi, tiba-tiba memancarkan aura pedang yang sempurna. Dalam sekejap mata, seluruh tubuhnya menyatu dengan pedang surgawi kesalahan raksasa, berubah menjadi cahaya pedang yang sangat tajam yang menembus ke arah dada Lion Huo. Pedang yang sangat cepat. Murid Lion Huo menyempit, dan otot-totot di lengannya tiba-tiba mengembang. Dia secara naluriah membuang palu beratnya yang berduri, yang membawa kekuatan destruktif yang kuat saat bertemu langsung dengan serangan Bunuh Instan Ye Chen Feng. Berdengung. Suara tabrakan yang menusuk telinga terdengar saat percikan api terbang. Pedang Ye Chen Feng menembus palu berduri, menciptakan banyak percikan api. Setelah pedang pembunuh Instan diblokir oleh Lion Huo, Ye Chen Feng segera mengedarkan seni delapan Sa Asura dan perisai ilahi enam meridian, menuangkan kekuatannya ke pedang surgawi volt gigantik volt 20 ribu jin. Cahaya pedang yang menakutkan terus memancar saat terus menerus menyerang palu berduri di tangan Lion Huo. Kekuatan lebih dari 350 ribu jin dengan paksa mendorong tubuh besar Lion Huo ke belakang. Mengandalkan kekuatan absolut untuk mendorong kembali Lion Huo, Ye Chen Feng melanjutkan dengan serangan lain. Garis-garis aura pedang yang sembrono dan cahaya pedang yang sangat tajam terus menerus menembus, menelan Lion Huo seperti badai dahsyat, menekan serangannya dan memaksanya untuk terus mundur. Raja Singa Huo ditekan sejak awal. Layak menjadi ahli yang membunuh tujuh orang dalam satu gerakan. Jangan khawatir, Lion Huo dipilih oleh Raja Pembantai untuk menjadi Raja Lantai Tiga Menara Pembantaian. Fondasinya sangat dalam. Apalagi, darah setengah iblis mengalir di tubuhnya. Itu akan menjadi terlalu sulit bagi Ye Chen Feng untuk mengalahkannya. Palu penghancur 10.000 Jin. Dengan serangannya ditekan, Lion Huo, yang mundur ke tepi arena, meraung. Kekuatan jiwa di tubuhnya meletus seperti banjir, dan bayangan palu yang seperti meteor terbang keluar. Membawa kekuatan breaking armaments, itu secara paksa menerobos serangan terus-menerus Ye Chen Feng dan menabraknya. Pergeseran hantu. Sebuah cahaya melintas di bawah kaki Ye Chen Feng saat sembilan bayangan muncul dalam sekejap. Dia dengan mudah menghindari bayangan palu Lion Huo dan meluncurkan cloud shattering palm ke arahnya. Gemuruh. Di bawah jejak telapak tangan yang berisi kekuatan 750.000 Jin, udara berfluktuasi dengan hebat. Jejak cloud collapsing palm yang menakutkan tercetak di dada Lion Huo dengan kecepatan yang mencengangkan. Merusak. Saat cloud palm yang runtuh tiba, Lion Huo mengayunkan palu beratnya dan menghancurkannya, menghancurkan cloud palm yang runtuh. Pembunuh bintang. Memanfaatkan kesempatan ketika Lion Huo menghancurkan cloud palm yang runtuh, kekuatan pembantaian Ye Chen Feng yang melonjak meletus dari dalam tubuhnya, memperkuat kekuatan serangannya. Cahaya pedang seperti bintang merobek udara yang begelombang dan sekali lagi menebas ke arah Lion Huo. Ledakan. Kekuatan ledakan yang kuat meledak di depan Lion Fire. Meskipun Lion Fire berhasil memblokir Star Slashing Swordlight dengan palu berdurinya, kekuatan destruktif dari Star Slashing Swordlight memukulnya kembali. Petir Roh Ungu. Ye Chen Feng sekali lagi unggul dalam hal pelanggaran. Menggunakan form displacement pantom, dia mendekati Lion Huo dalam sekejap. Petir spiritual ungu yang sangat merusak melonjak keluar dari tubuhnya, berubah menjadi medan petir yang dahsyat saat membombardir Lion Huo. Gemuruh. 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 Suara guntur yang memekakkan telinga bergemas saat badai petir dahsyat yang tak berujung secara paksa menghancurkan pertahanan tubuh Lion Huo, menghancurkan dagingnya dan membuatnya terbang, jatuh dengan keras ke tanah. Kamu Chen Feng, kamu benar-benar membuatku marah. Lion Huo, yang dipenuhi luka, dengan cepat merangkak naik dari tanah dan meraung seperti singa gila. Garis keturunan binatang iblis, nyalakan. Setelah mengalami kekuatan menakutkan Ye Chen Feng, Lion Huo dengan cepat menyulut garis keturunan binatang setengah iblis yang mengalir di tubuhnya. Kepala singa jahat muncul di dadanya saat kekuatannya naik ke puncak. Lion Huo, yang menyulut garis keturunan binatang iblisnya, adalah yang paling menakutkan. Dan sekarang, dia memiliki kekuatan untuk membunuh raja biasa yang tak tertandingi. Saat Lion Huo menyulut garis keturunan binatang iblisnya dan kekuatannya melonjak, Ye Chen Feng tidak mundur. Cahaya darah yang melonjak keluar dari tubuhnya seperti sungai besar, melonjak dengan sembrono. Halo pembantaian, serangan amplitudo, darah kritis. Dengan tebasan pedangnya, cahaya darah yang bergulir mewarnai udara. Cahaya pedang terkondensasi dari aura pedang sempurna yang ditembakkan, dengan agresif menyapu ke arah Lion Huo. Ledakan. Saat tebasan darah kritis mendekat, Lion Huo mengepalkan palu runcingnya dengan erat dan menghancurkannya dengan kejam, membentuk gelombang kejut yang menakutkan. Riak air yang lebat muncul di udara saat palu itu menghancurkan cahaya pedang critical blood. Setelah menyalakan garis keturunan binatang iblisnya, kekuatan Lion Huo ini memang meningkat pesat. Ye Chen Feng memandang Lion Huo, yang kekuatan iblisnya nakal dan ganas. Sebuah cahaya melintas di bawah kakinya saat dia meletus dengan kekuatan 750 ribu jin dan terus menyerang. Gemuruh, gemuruh, gemuruh. Keduanya bentrok lagi dan lagi, menimbulkan percikan api yang tak ada habisnya. Sejumlah besar lingkaran cahaya energi bermekaran di udara seperti bunga. Suara yang dihasilkan dari benturan dua kekuatan besar itu seperti lonceng besar yang muncul di antara langit dan bumi. Itu mengguncang gendang telinga penonton di tribun, membuat mereka merasa sangat tidak nyaman. S. Mendalam kuno, Bekukan Ketika pertarungan keduanya mencapai klimaksnya, Ancient Profound Eyes tiba-tiba menyembur keluar dari tubuh Ye Chen Feng dan membekukan kaki Lion Huo, mengganggu ritme serangannya. Pada saat berikutnya, Ye Chen Feng menebas dengan pedangnya. Aura pedang yang sempurna menyembur keluar seperti sungai yang panjang, berubah menjadi cahaya pedang yang sangat tajam, menebas ke arah dada Lion Huo. Karena kecepatan ekstrim dari pedang ini, Lion Huo, yang kakinya dibekukan oleh Ancient Profound Eyes, tidak dapat mengelak. Tepat saat dadanya akan dihantam oleh pedang cepat ini, perisai gerbang bumi emas gelap tiba-tiba muncul di tangan Lion Huo, dengan paksa memblokir serangan pedang Ye Chen Feng. Perisai Alat Bumi Kelas Atas Melihat Earth Get Sealed di tangan Lion Huo, Ye Chen Feng tidak bisa menahan cemberut. Dia tidak pernah berpikir bahwa Lion Huo akan memiliki kartu truf seperti itu. Dalam keadaan normal, Ye Chen Feng dapat mengandalkan kekuatan serangan pedang surgawi kesalahan raksasa untuk menerobos perisai gerbang bumi. Namun, ranah kultifasi Ye Chen Feng terlalu rendah, jadi dia tidak bisa mengeluarkan kekuatan sebenarnya dari alat surga. Karena itu, mau tak mau dia merasa sedikit bermasalah saat Lion Huo mengeluarkan Earth Get Sealed. Kamu Chen Feng, pertandingan ini bisa berakhir sekarang. Setelah melihat kekuatan pertahanan Earth Get Sealed, hati Lion Huo menjadi tenang. Dia memandang Ye Chen Feng dengan ekspresi ganas dan berkata dengan arogan. Apa, perisai yang rusak membuatmu sangat percaya diri? Saat dia berbicara, api roh hijau, air roh es kuno, dan petir roh ungu muncul di tubuh Ye Chen Feng dan dengan cepat berkumpul di atas kepalanya. Langkah ini lagi, Ye Chen Feng ini akan menggunakan jurus pembunuhan terkuatnya. Aku ingin tahu apakah Lion Huo dapat memblokirnya dengan perisai di tangannya. Jika dia bisa memblokir langkah Ye Chen Feng, ku rasa Ye Chen Feng tidak akan bisa membalikkan keadaan. Melihat bahwa Ye Chen Feng hendak menggunakan Urat of Divine Punishment, penonton di tribun menahan napas dan bahkan tidak berkedip. Ayo, Ye Chen Feng, mari kita lihat apakah seranganmu lebih kuat atau pertahananku lebih kuat. Saat ketiga item roh berkumpul, Lion Huo juga merasa takut. Namun, dia tahu bahwa dia tidak punya jalan keluar. Dia terus menuangkan kekuatan jiwanya ke Earth Get Sealed untuk mengaktifkan pertahanan terkuatnya. Murka Hukuman Ilahi Tiga aliran energi warna-warni meledak seperti meteor, membawa kekuatan penghancur yang mencengangkan. Itu seperti hukuman ilahi telah turun dan membombardir Lion Huo, yang menggertakkan giginya. Membela Saat Urat of Divine Punishment meledak, Lion Huo memegang Earth Get Sealed di tangannya dan bertahan dengan sekuat tenaga. Ledakan Ledakan yang menghancurkan bumi bergema dan bergema di seluruh sembilan langit. Pancaran energi destruktif seperti gelombang besar, menelan seluruh arena pertempuran. Arena pertempuran yang sangat sulit dipenuhi dengan retakan. Badai energi yang mengerikan menghantam arena pertempuran. Sepuluh lapisan penghalang energi di sekitar arena pertempuran bergetar hebat. Retakan muncul di permukaan penghalang, seolah bisa pecah kapan saja. Setelah menyaksikan sekali lagi kekuatan destruktif dari Urat of Divine Punishment, penonton di tribun masih merasakan ketakutan dan gentar. Arena, yang sebelumnya ribut beberapa saat yang lalu, menjadi benar-benar sunyi dalam sekejap, hanya menyisakan deru badai yang merusak. Iya, aku memblokirnya. Ye Chen Feng, yang telah menghabiskan banyak energi, melihat Lion Huo memegang perisai gerbang bumi dengan pertahanan penuh di tengah badai yang merusak. Energi nakal hampir sepenuhnya dinetralkan oleh pertahanan kuat Earth Gate Shield. Kamu Chen Feng, aku sudah mengatakan bahwa kemenangan hari ini akan menjadi milikku. Lion Huo, yang memegang Earth Gate Shield untuk memblokir serangan Urat of Divine Punishment, menunjukkan ekspresi arogan dan berteriak keras dengan darah mengalir keluar dari sudut mulutnya. Seolah-olah timbangan kemenangan telah condong ke arahnya. 295. Apakah begitu? Saya ingin melihat berapa kali Anda dapat menahan murka hukuman ilahi. Ye Chen Feng memandang Lion Fire yang arogan. Dengan pikiran, es mistik kuno, api roh hijau, dan petir roh ungu melonjak keluar dari tubuhnya dan dengan cepat berkumpul. Sejumlah besar lingkaran energi berfluktuasi, dan riak padat muncul di udara. Meskipun Earth Gate Shield dapat menahan Urat of Divine Punishment, kekuatan destruktif dari Urat of Divine Punishment masih menyebabkan Lion Fire merasakan ketakutan yang berkepanjangan. Ketika dia melihat gugus energi mengembun dengan cepat di atas kepala Ye Chen Feng, ekspresi Lion Fire berubah drastis. Arus udara yang kuat dihasilkan di dalam tubuhnya. Auman Raja Singa. Lion Fire meraung, dan arus udara tak berujung melonjak keluar dari tubuhnya, membentuk kepala singa yang ganas. Itu meraung ke langit dan menyerang Ye Chen Feng. Murka hukuman ilahi, hancurkan. Ketika raungan Raja Singa tiba, Ye Chen Feng segera mengendalikan energi destruktif yang dikumpulkan oleh tiga benda spiritual untuk bertabrakan dengannya. Ledakan, 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 dua energi yang kuat bertabrakan, dan ledakan menggelegar bergema di atas panggung. Energi yang menakutkan itu seperti murka dewa, menghancurkan segalanya di dunia. Setelah menahan Wraith of Divine Punishment selama tiga nafas, awan Raja Singa yang dibentuk oleh garis keturunan Yaobis dihancurkan. Energi destruktif itu seperti sungai yang deras saat dengan ganas menghantam Lion Fire yang berwajah pucat. Earth Gate Shield, pertahanan terkuat. Lion Fire merasakan jiwanya bergetar saat melihat energi destruktif bersiul ke arahnya. Dia memuntahkan beberapa teguk darah Yaobis di perisai gerbang bumi, yang dipenuhi dengan cahaya kemasan gelap, merangsang kekuatan pertahanan perisai. Ledakan, Wraith of Divine Retribution meledak di Earth's Gate Shield, kekuatan destruktif yang dilepaskan di udara menyebabkan seluruh arena menjadi kabur dan terdistorsi. Angin kencang dan energi tak berujung melolong saat mereka dengan gila-gilaan menyerang perisai gerbang bumi. Wajah Lion Huo memerah karena gelombang kejut saat dia terus mundur. Kaca, 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 10 lapisan perisai cahaya pertahanan di sekitar arena terkena sisa kekuatan dari hukuman murka Tuhan. Retakan padat muncul pada mereka sekali lagi, dan 3 lapis perisai cahaya energi pertahanan yang sangat kuat langsung hancur. Kekuatan destruktif yang dilepaskan oleh Wraith of God's Punishment mendatangkan malapetaka selama lebih dari 10 napas waktu sebelum berangsur-angsur menghilang. Arena yang sangat keras menjadi berantakan. Lion Huo, yang menanggung beban murka hukuman Tuhan, terlempar dan jatuh ke arena yang hancur. Ping, menurutmu siapa yang akan tertawa terakhir dalam kompetisi ini? Seorang pria parubaya jangkung berjubah hijau tua dengan banyak tato totem di sekujur tubuhnya berjalan ke sisi wanita jangkung bergaun merah dan bertanya dengan suara rendah. Pria berjubah hijau ini adalah penanggung jawab lantai 4 menara pembantaian. Dia adalah raja binatang penentang level 1 dengan jiwa hijau. Aku tidak tahu sekarang. Jika Ye Chen Feng itu dapat terus menggunakan serangan yang mengerikan, maka bahkan Lion Fire dengan perisai gerbang bumi tidak akan mampu menahannya. Jika dia tidak dapat mempertahankannya, maka skalanya kemenangan akan menguntungkan Lion Fire. Wanita berbaju merah itu berbisik. Saya merasa Ye Chen Feng memiliki peluang menang yang lebih tinggi. Namun, jika Ye Chen Feng ingin membunuh Lion Fire, maukah Anda menghentikannya? Mata dalam jiwa hijau memancarkan cahaya redup saat dia melihat sosok menyendiri Ye Chen Feng dan perlahan bertanya. Kenapa aku harus menghentikannya? Wanita berbaju merah dengan dingin menjawab. Dia adalah raja di lantaimu. Jika dia mati, itu akan menjadi kerugian bagi kota pembantaianku. Green Soul berkata tanpa daya. Ini adalah pertarungan hidup dan mati. Jika dia mati, maka dia hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri karena tidak cukup kuat. Wanita berbaju merah itu berkata tanpa jejak emosi. Dia tidak peduli tentang hidup atau mati Lion Fire. Aku sudah mengatakan bahwa aku akan menjadi pemenang pertempuran ini. Lion Huo yang berwajah pucat merangkak naik dari tanah dan memuntahkan setegup darah. Dia memandang Ye Chen Feng, yang terengah-engah, dan meraung. Kemudian, dia menghancurkan palu berduri ke arahnya. Dia ingin memanfaatkan keadaan lemah Ye Chen Feng untuk membunuhnya sekaligus. Aura pembunuh Lion Fire melonjak. Ye Chen Feng segera menelan air nasib surgawi yang dia simpan di mulutnya. Dalam sekejap, kekuatan jiwanya yang kelelahan pulih. Dua lingkaran cahaya pembunuh muncul di belakangnya sekali lagi. Kekuatan pembunuh yang mengerikan menyebar, menyebabkan orang lain gemetar. Kamu terlalu naif. Ye Chen Feng mencibir. Beberapa kartu trufnya meletus pada saat bersamaan. Aura pedang yang sempurna, kekuatan membunuh, dan kekuatan 350 ribu jin semuanya dituangkan ke dalam pedang surgawi menara raksasa, mengaktifkan 81 rune ofensif. Empat gaya pembantaian, malam abadi. Dengan satu serangan, sebuah kapal perang hitam yang mempesona melayang ke langit. Seolah-olah itu akan membelah langit dan bumi. Itu dengan jijik menebas Leon Fire yang ekspresinya telah sangat berubah. Merasakan teror pedang Ye Chen Feng, Leon Fire merasa seolah-olah dia telah jatuh ke gudang es. Anggota tubuhnya mati rasa. Dia tidak berani mengambilnya secara langsung. Dia dengan cepat menggunakan Earth Gate Shield untuk bertahan. Kaca. Perisai gerbang bumi diserang oleh kapal perang malam abadi, yang sebanding dengan keterampilan dao tingkat rendah. Retakan segera muncul di permukaannya. Aura pedang yang kuat melewati perisai dan masuk ke lengan Leon Fire. Lengannya yang kuat hancur dan sejumlah besar darah menyembur keluar. Setelah menggunakan For Slater Styles, Eternal Knight untuk mendorong Leon Fire ke belakang, kaki Ye Chen Feng berkilat. Dia langsung muncul di depan Leon Fire, tidak memberinya kesempatan untuk beristirahat. Garis-garis kekuatan membunuh, aura pedang yang sempurna, dan kekuatan 350 ribu jin terus menerus menyerang Earth Gate Shield, menekan Leon Fire. Dengan serangannya yang benar-benar ditekan, semakin banyak retakan muncul di Earth Gate Shield. Hati Leon Fire tenggelam ke dasar. Dia tidak pernah bermimpi bahwa Ye Chen Feng akan begitu kuat. Dia sama sekali bukan lawannya. Namun, dia tidak sepenuhnya menerima nasibnya. Menghadapi serangan kuat Ye Chen Feng, Leon Fire, yang telah mundur ke tepi panggung yang hancur, memutuskan untuk bertarung dengan sekuat tenaga. Demonic Beast Blutlin, bakar semuanya. Dengan hidupnya tergantung pada seutas benang, Leon Fire tidak ragu untuk membakar semua garis keturunan binatang iblisnya, meletus dengan kekuatan terkuatnya. Meskipun membakar semua garis keturunan binatang iblisnya akan menghasilkan efek yang mengerikan, Leon Fire tahu bahwa jika dia tidak bertarung dengan sekuat tenaga, hari yang sama tahun depan akan menjadi peringatan kematiannya. Bertarunglah dengan sekuat tenaga, tapi sudah terlambat. Melihat Leon Fire, yang kekuatan garis keturunannya nakal, Ye Chen Feng tiba-tiba membuang pedang surgawi kesalahan raksasa. Pedang surgawi patahan raksasa, yang diisi dengan kekuatan 350 ribu jin, menembus perisai gerbang bumi yang retak seperti pisau panas menembus mentega, dengan paksa membuat lubang di perisai gerbang bumi. Pada saat berikutnya, es hitam dingin kuno, guntur spiritual ungu, dan api spiritual hijau melonjak keluar dari tubuh Ye Chen Feng untuk ketiga kalinya, menyatu menjadi kekuatan penghancur. Itu seperti hukuman ilahi dari para dewa, membombardir Leon Fire yang mengaum. Boom, boom, boom. Badai destruktif langsung menelan Leon Fire, dan ruang di sekitar tubuhnya benar-benar terdistorsi. Sejumlah besar kekuatan distorsi seperti memutar ular spiritual, menari dengan liar dan menghancurkan segalanya. Earth Gate Shield baru saja ditembus oleh Giant Vault Heavenly Sword, dan kekuatan pertahanannya sangat berkurang. Kekuatan destruktif yang melonjak menembus melalui lubang di Earth Gate Shield dan membombardir tubuh Leon Fire dengan sembrono, meledakkan tubuhnya menjadi kekacauan berdarah. Tubuh Leon Fire seperti peluru meriam, langsung menabrak penghalang cahaya energi yang jaraknya puluhan meter, menyebabkan retakan muncul pada penghalang cahaya. Dia dengan lembut jatuh ke tanah, kehilangan kemampuannya untuk bertarung. Raja Api Singa benar-benar dikalahkan, dan dia benar-benar dikalahkan. 69 kemenangan beruntunnya telah berakhir. Iya, kekuatan serangan Ye Chen Feng ini terlalu mengerikan. Dengan kekuatan yang dia perlihatkan, dia seharusnya bisa memasuki lantai lima menara pembantaian. Melihat Leon Fire yang hancur tergeletak di genangan darah, penonton di tribun dikejutkan oleh kekuatan serangan mengerikan Ye Chen Feng. Mereka menatapnya dengan mata penuh hormat. Leon Fire, pertandingan sudah berakhir. Kamu bisa pergi ke alam baka. Ye Chen Feng menginjak panggung yang rusak, berjalan selangkah demi selangkah menuju Leon Fire yang sekarat, dan berkata dengan niat membunuh yang dingin. Aku adalah Raja Pembantaian dari lantai tiga yang dipilih oleh Raja Pembantaian. Jika kamu membunuhku, Raja Pembantaian tidak akan memaafkanmu. Menghadapi kematian, Leon Fire sangat ketakutan. Dia tidak punya pilihan selain menggunakan Raja Pembantaian untuk mengintimidasi Ye Chen Feng dan memintanya untuk melepaskannya. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Dengan itu, tubuh Ye Chen Feng kabur dan muncul di belakang Leon Fire dengan kecepatan yang sangat cepat. Kekuatan es mistik dingin kuno melonjak ke dalam tubuhnya dan membekukannya menjadi patung es, tidak memberinya kesempatan untuk menghancurkan diri sendiri. Kemudian, usaran yang melahap muncul di telapak tangan Ye Chen Feng. Dia menekannya ke kepala Leon Fire dan melahap binatang spiritualnya. Leon Fire meraung ketakutan saat binatang spiritualnya dimakan oleh Ye Chen Feng. Matanya terbuka lebar, dan dia meninggal dengan keluhan. 296 Singa Huo ini benar-benar layak menjadi Raja Tingkat Ketiga dari Menara Pembantaian untuk benar-benar memiliki begitu banyak kematian di tubuhnya. Ketika Leon Huo meninggal, aura kematian yang pekat dilepaskan dari mayatnya. Ketika Ye Chen Feng mengedarkan seni Asura 8 Pembantaian dan melahap aura kematian yang dilepaskan oleh Leon Huo, bentuk embryo dari Halo Pembunuhan Ketiga agak kental. Bisakah aku pergi langsung ke tingkat keempat Menara Pembantaian sekarang? Ye Chen Feng menyingkirkan barang-barang Lion Huo dan berdiri di samping mayatnya. Kemudian, dia memandang wanita jangkung bergaun merah di tengah tribun penonton dan berbicara dengan gaya yang perkasa dan tirani. Tuan Mudaye telah membunuh Raja Tingkat Ketiga dari Menara Pembantaian, tentu saja Anda dapat langsung memasuki tingkat keempat. Adapun poin pembantaian Tuan Mudaye, Anda dapat langsung pergi ke aula belakang ladang pembantaian untuk mengambilnya. Wanita berbaju merah tersenyum manis dan berkata dengan lembut, tidak menunjukkan ekspresi apapun karena kematian Lion Huo. Terima kasih banyak. Ye Chen Feng mengangguk. Di bawah tatapan hormat semua orang, dia tiba di aula belakang rumah jagal. Dia mengumpulkan 16.500 titik pemotongannya dan meninggalkan rumah jagal yang dipenuhi dengan bau darah yang kental. Setelah memperoleh kualifikasi untuk memasuki tingkat keempat Menara Pembantaian, Ye Chen Feng tidak langsung menuju ke tingkat keempat. Sebagai gantinya, dia kembali ke ruang pelatihan kelas atas yang dia sewa dan mengeluarkan barang-barang milik Lion Huo, cincin spasial emas gelap. Menggunakan kekuatan otak pemakan dewa, dia mematahkan batasan pada cincin itu dan mengirimkan kekuatan jiwanya ke dalamnya. Kenapa Lion Huo ini memiliki slatter poin yang sangat sedikit? Ye Chen Feng awalnya berpikir bahwa sebagai raja tingkat ketiga, Lion Huo akan memiliki poin pembantaian dalam jumlah besar, tetapi setelah memeriksa, dia menemukan bahwa Lion Huo hanya memiliki 28.000 poin pembantaian. Ini menyebabkan Ye Chen Feng sedikit kecewa. Adapun perisai gerbang bumi, itu telah dihancurkan oleh kemarahan hukuman Tuhan, dan sekarang tidak berharga. Untungnya, masih ada enam alat bumi lagi di cincin spasial Lion Huo, keterampilan surgawi tingkat tinggi, gulir budidaya raungan Raja Singa, sepuluh batu pembantaian, dan inti iblis binatang surgawi tingkat ketiga. Auman Raja Singa, aku bisa mempelajari keterampilan jiwa sonic ini. Tidak banyak keterampilan jiwa gelombang suara tingkat tinggi di benua Duohun, dan harganya cukup mahal. Keterampilan jiwa gelombang suara yang bisa langsung menyerang jiwa seseorang sudah cukup untuk mengubah gelombang pertempuran, jadi Ye Chen Feng telah mengembangkan minat yang kuat pada raungan Raja Singa. Setelah melahap binatang jiwa Lion Huo, tubuh Ye Chen Feng dipenuhi dengan sejumlah besar kekuatan jiwa murni. Selain pertempuran dengan Lion Huo, racun pil di tubuhnya pada dasarnya abis. Dia sedang bersiap untuk memasuki pengasingan selama satu atau dua hari untuk menerobos ke alam leluhur binatang mistik peringkat keempat. Mantra pemakan jiwa, sempurnakan. Ye Chen Feng memanggil boneka pedang dan memerintahkannya untuk melindunginya. Dia memasuki kondisi void dan dengan cepat menyempurnakan Soul Beast Lion Huo untuk meningkatkan kekuatan jiwanya. Jika itu adalah orang biasa, mereka hanya perlu menyempurnakan Soul Beast Lion Huo untuk menerobos dari peringkat ketiga ke alam leluhur mistik bis peringkat keempat. Namun, fondasi kultivasi Ye Chen Feng terlalu kuat, dan kekuatan jiwa yang terkandung dalam Soul Beast-nya, Raja Naga Darah Berkepala 2, sebanding dengan Master Puncak dari peringkat ke-6. Oleh karena itu, Ye Chen Feng membutuhkan energi yang sangat besar untuk menerobos ke alam leluhur mistik bis peringkat keempat. Setelah menyempurnakan Soul Beast Lion Huo, Soul Power di tubuhnya hanya meningkat seperlima. Setelah memurnikan Soul Beast Lion Huo, Ye Chen Feng segera mengeluarkan pil surga 3 Apercher yang memancarkan aroma obat yang kuat dan melemparkannya ke mulutnya. Kemudian, dia mengoperasikan mantra pemakan jiwa untuk terus melahap dan menyempurnakan untuk meningkatkan kekuatan jiwanya. Sama seperti Ye Chen Feng dalam pengasingan di ruang kultivasi tingkat lanjut untuk menerobos ke alam leluhur binatang mistik peringkat keempat, berita tentang dia membunuh Raja Lantai 3, Lion Huo, menyebar di Menara Pembantaian. Ditambah dengan hadiah setinggi langit 300 ribu poin pembantaian, nama Ye Chen Feng menjadi semakin bergema di Menara Pembantaian. Kamu Chen Feng, kamu benar-benar tidak mengecewakanku. Begitu aku keluar dari pengasingan, aku pasti akan mengambil nyawamu. Di lantai 4 Menara Pembantaian, ada halaman menakutkan yang memancarkan aura kematian yang kental. Setengah dari tubuh Shen Lei terendam dalam genangan darah. Ketika dia mengetahui berita ini, dia mengungkapkan senyuman sinis. Meskipun kekuatan Ye Chen Feng telah jauh melampaui harapannya, setelah beberapa hari mengasingkan diri, kekuatannya telah meningkat sekali lagi. Dia benar-benar percaya bahwa dengan kekuatannya, dia pasti bisa membunuh Ye Chen Feng dan mendapatkan hadiah 300 ribu poin pembantaian. Seperti yang diharapkan, masing-masing dari tiga pil surga bukaan ini lebih buruk daripada yang terakhir. Setelah menghabiskan satu atau dua hari untuk menyempurnakan pil surga tiga bukaan kedua, Ye Chen Feng menemukan bahwa dia hanya menyerap dua per tiga dari khasiat obat. Sepertiga sisanya telah terbuang sia-sia. Dan racun pil di tubuhnya bahkan lebih banyak daripada saat dia meminum pil pertama. Ini membuatnya menyerah untuk menyempurnakan pil surga tiga bukaan ketiga dan menerobos ke alam leluhur binatang mistik peringkat keempat. Puncak dari alam mistik bis Ancestor peringkat ketiga. Aku ingin tahu apakah aku bisa membunuh Sen Lei dengan kekuatanku saat ini. Merasakan kekuatannya sendiri, Ye Chen Feng tidak memiliki kepercayaan diri untuk membunuh Sen Lei tanpa berubah menjadi bentuk jiwa binatangnya. Lagi pula, seorang jenius tak tertandingi seperti Sen Lei bukanlah seseorang yang bisa dibandingkan dengan Lion Huo atau tetua keluarga Wu. Selain itu, selain Sen Lei, Ye Chen Feng percaya bahwa dengan hadiah setinggi langit, ada banyak orang di menara pembantaian yang menginginkan nyawanya. Jika dia ingin hidup, dia hanya bisa memikirkan cara untuk meningkatkan kekuatannya. Masih ada tiga hari sebelum pelelangan di lantai lima menara pembantaian dimulai. Aku harus memasuki lantai lima dalam tiga hari. Ye Chen Feng menarik nafas dalam-dalam dan meninggalkan ruang kultivasi bermutu tinggi. Melalui susunan transportasi di lapangan pembantaian, dia memasuki lantai empat pagoda pembantaian, tempat bahaya mengintai di mana-mana. Pavilion Harta Karun Sesampainya di lantai empat menara pembantaian, Ye Chen Feng pergi ke pavilion harta karun seperti biasa. Dia ingin melihat apakah ada harta surga dan bumi yang bisa menariknya. Selain pergi ke pavilion harta karun untuk membeli barang, Ye Chen Feng juga mendapatkan informasi penting dari slip giok yang diberikan wanita berpakaian hijau itu kepadanya. Pavilion Harta Karun di lantai empat ke atas akan secara teratur mengadakan pameran perdagangan swasta. Selama seseorang memiliki 50 ribu titik pembantaian, mereka dapat berpartisipasi. Adapun Ye Chen Feng, melalui pembantaian dan hadiahnya, poin pembantaiannya telah mencapai 170 ribu. Dia memiliki kualifikasi untuk berpartisipasi dalam pameran perdagangan swasta ini. Namun, dia tahu bahwa jika dia ingin mendapatkan sesuatu dari pelelangan tingkat kelima, 170 ribu titik pembantaian masih jauh dari cukup. Dia bersiap untuk menjual semua item bumi kelas menengah dan tinggi yang tidak berguna padanya dan menukarnya dengan poin pembantaian. Ketika Ye Chen Feng memasuki pavilion harta di lantai empat menara pembantaian, dia langsung menarik banyak tatapan. Banyak orang yang telah melihat potretnya mengenalinya dan berbisik di antara mereka sendiri. Namun, soal Ye Chen Feng membunuh Lion Huo terlalu mengejutkan. Untuk sesaat, tidak ada yang berani memprovokasi dia. Aku ingin menjual beberapa item art kelas menengah dan tinggi yang tidak berguna. Maukah kamu menerimanya? Ye Chen Feng mengabaikan tatapan rumit di sekelilingnya dan berjalan ke seorang pria jangkung berbaju putih dengan janggut hitam tebal. Dia tampaknya adalah orang yang bertanggung jawab atas pavilion harta karun dan bertanya dengan suara rendah. Tentu saja kami menerimanya. Berapa banyak yang Tuan Muda Ye inginkan untuk mereka? Pria berpakaian putih itu samar-samar tersenyum dan langsung memanggil nama keluarga Ye Chen Feng. 135 alat tanah kelas menengah dan 59 alat tanah kelas tinggi. Kata Ye Chen Feng perlahan. Mendengar jumlah item bumi kelas menengah dan tinggi yang ingin dijual Ye Chen Feng, semua orang di pavilion harta menarik napas dingin. Mereka tidak berani membayangkan berapa banyak ahli top yang telah dibunuh Ye Chen Feng untuk mendapatkan begitu banyak item bumi. Tuan Muda Ye, menara pembantaian saya memiliki harga pembelian yang jelas untuk senjata bumi kelas menengah dan tinggi. Setiap senjata bumi kelas menengah berharga 200 poin pembantaian, dan setiap senjata duniawi bermutu tinggi berharga 1000 poin pembantaian, kata-kata pria berjubah putih. Jual semuanya. Ye Chen Feng tidak menyangka barang-barang bumi kelas menengah akan dijual dengan harga serendah itu. Namun, di luar item art kelas tertinggi, dia benar-benar tidak menggunakannya. Dia langsung menjual semua barang bumi kelas menengah dan tinggi yang dia miliki dengan total 86 ribu poin pembantaian. Selain titik pembantaiannya sendiri, Ye Chen Feng sekarang memiliki lebih dari 250 ribu titik pembantaian. Benar, bos, saya ingin tahu apakah akan ada pameran perdagangan swasta dalam beberapa hari ke depan. Setelah menjual sejumlah besar alat tanah kelas medial dan kelas unggul, Ye Chen Feng melihat-lihat harta karun di pavilion harta karun. Namun, dia tidak menemukan sesuatu yang menarik. Tuan Muda Ye datang pada waktu yang tepat. Malam ini, pavilion harta kami mengadakan pameran perdagangan swasta. Jika Tuan Muda Ye tertarik, Anda bisa datang langsung. Pria berpakaian putih itu mengungkapkan senyum tipis dan memberitahu Ye Chen Feng waktu pameran dagang. Terima kasih banyak. Setelah mengatakan itu, Ye Chen Feng tidak tinggal lama di pavilion harta karun. Setelah pergi, dia pergi ke penginapan dan menyewa ruang pelatihan kelas tinggi untuk menunggu malam tiba. 297. Malam itu seperti air, kegelapan menyelimuti pagoda pembantaian, restoran dan rumah bordil yang terang-benderang menjadi semarak. Banyak seniman bela diri masuk dan keluar, menghilangkan tekanan dan melampiaskan api di hati mereka. Aku benar-benar tidak tahu orang yang maha kuasa mana yang menciptakan pagoda pembantaian ini. Bagian dalam pagoda pembantaian ini sebenarnya sama dengan bagian luarnya. Ia memiliki ruangnya sendiri dengan siang, malam, matahari, bulan, dan bintang. Ia Chen Feng bisa mau tidak mau menghela nafas sambil memandangi bulan dan bintang yang tertutup lapisan awan di langit. Dan dia juga merasa bahwa pagoda pembantaian itu sendiri adalah harta karun, dan levelnya jauh melampaui imajinasinya. Tuan Muda Yei, pameran perdagangan swasta akan segera dimulai. Tolong lewat sini. Ketika Ia Chen Feng memasuki malam dan tiba di pavilion harta karun, seorang wanita dengan congsam hitam segera menyambutnya. Tubuhnya montok dan kakinya panjang dan ramping. Setiap cemberut dan senyumnya dipenuhi dengan segudang emosi. Dia membimbingnya menuruni tangga yang panjang dan sempit dan tiba di pameran perdagangan swasta. Kekuatan pola susunan. Ia Chen Feng masuk ke pameran perdagangan yang didekorasi dengan mewah. Dindingnya diplester dengan kertas emas, batu giyok, dan 108 batu cahaya bulan yang bersinar. Dengan persepsinya yang tajam, dia bisa merasakan kekuatan pola susunan. Namun, pola susunan di pameran dagang tidak terlalu kuat, jadi Ia Chen Feng tidak mengambil hati. Tuan Muda Yei, ini pertama kalinya Anda berpartisipasi dalam pameran perdagangan swasta. Apakah Anda membutuhkan saya untuk menemani Anda dan menjelaskan aturan pameran dagang kepada Anda? Wanita Chong Sam memandang Ia Chen Feng dengan mata berair dan bertanya dengan suara lembut. Tidak perlu, aku suka sendirian. Meskipun wanita Chong Sam itu menawan dan matanya mengungkapkan arti yang berbeda, Ia Chen Feng sama sekali tidak tertarik padanya. Dia menggelengkan kepalanya dan dengan bijaksana menolak. Di bawah tatapannya yang kecewa, Lin Ming berjalan ke kursi kayu cendana kuno dan menutup matanya untuk beristirahat, menunggu pameran perdagangan swasta dimulai. Saat Ia Chen Feng menutup matanya dan menunggu, persepsinya yang tajam tiba-tiba merasakan niat membunuh yang tajam terkunci padanya. Dia membuka matanya dan menemukan bahwa seorang pria jangkung dan kekar berjubah ungu tua, Shen Lei, telah muncul di pameran dagang, seluruh tubuhnya memancarkan aura pembunuh. Dia menatap Lin Ming. Shen Lei. Ia Chen Feng tidak menyangka akan bertemu Shen Lei di sini dan mengerutkan kening. Kamu Chen Feng, aku tidak menyangka kita akan bertemu lagi secepat ini. Tuan dari lantai empat menara pembantaian, Shen Lei, menyeringai, memperlihatkan deretan gigi putih. Dia memandang Ye Chen Feng dan berkata, Namun, aku masih mengagumi keberanianmu. Kamu tahu aku ingin membunuhmu, namun kamu masih berani datang ke lantai empat. Raja Wuklan yang tak tertandingi ingin membunuhku, tapi aku membunuhnya. Layan Huo ingin membunuhku, tapi aku juga membunuhnya. Kamu tidak terkecuali, bibir Ye Chen Feng sedikit melengkung saat dia mengabaikan tatapan ganas Shen Lei. Hahaha, Ye Chen Feng, aku akui kamu lebih kuat dari yang aku duga. Namun, membunuhmu masih semudah membunuh seekor ayam. Shen Lei tertawa dengan angku seolah-olah dia telah mendengar lelucon paling lucu di dunia. Shen Lei, menurutmu apakah menyenangkan berdebat seperti ini? Hanya yang lemah yang berani tampil berani dengan kata-kata, kata Ye Chen Feng dengan senyum dingin. Kamu Chen Feng, aku tidak peduli siapa kamu atau seberapa kuat latar belakangmu. Aku akan mengubahmu menjadi mayat paling lama dalam tiga hari. Mata Shen Lei berkilat dengan niat membunuh yang kental saat aura pembunuh yang kuat terpancar dari tubuhnya. Ye Chen Feng mencibir dan mengabaikan pengaruh aura pembunuh Shen Lei. Dia tidak mundur dan berkata, tidak perlu tiga hari. Saya akan menantang Anda dalam dua hari. Apakah Anda berani menerimanya? Bagus, bagus, aku akan membunuhmu dalam dua hari. Shen Lei memelototi Ye Chen Feng. Tatapannya yang menakutkan menyebabkan orang lain gemetar. Melihat keduanya saling berhadapan, suasana pameran perdagangan menjadi tegang yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tempat yang sebelumnya berisik menjadi sunyi senyap. Pada saat ini, orang yang bertanggung jawab atas pavilion harta karun, pria berbaju putih, masuk dan menengahi, baiklah, kalian berdua, tenanglah. Ini bukan tempat untuk menyelesaikan dendam kalian. Mari kita melakukan transaksi pribadi. Aku ingin tahu siapa yang mau memulai transaksi terlebih dahulu. Aku pergi dulu. Ye Chen Feng menyesap teh yang dituangkan pelayan cantik untuknya. Dia perlahan berkata, saya memiliki dua kristal hati iblis yang mengandung kekuatan iblis yang kuat. Mereka dapat meredam tubuh dan meningkatkan kekuatan jiwa. Saya ingin menukar satu dengan pil dengan kemampuan tempering maro, dan yang lainnya untuk rumput jiwa surgawi atau satu pon susuroh 10 ribu tahun. Mem. Shen Lei berasal dari tanah suci kelas tujuh benua Singluo, kuil dark asura. Seni jiwa yang dia praktikan mirip dengan seni iblis. Jadi, ketika dia melihat kristal hati iblis di tangan Ye Chen Feng dan merasakan energi yang terkandung di dalamnya, matanya menjadi cerah. Jika dia bisa mendapatkan dua kristal hati iblis di tangan Ye Chen Feng, dia percaya bahwa kekuatannya akan naik ke tingkat lain dan dia akan mencapai puncak dunia reverse beast king peringkat pertama. Banyak orang di pameran dagang juga tertarik dengan kristal hati iblis di tangan Ye Chen Feng. Namun, tidak satupun dari mereka memiliki apa yang dibutuhkan Ye Chen Feng, jadi tidak ada yang mengajukan penawaran. Kamu Chen Feng, apakah kamu berani berdagang denganku? Bibir Shen Lei meringkuk, memperlihatkan senyum penuh arti saat dia dengan sengaja bertanya. Selama kamu bisa mengambil apa yang aku butuhkan, aku secara alami akan berdagang denganmu. Kata Ye Chen Feng, kulitnya tidak berubah. Karena dia berani mengeluarkan kristal hati iblis, dia tentu saja tidak takut Sen Lei akan menukarnya. Aku punya batu esensi giyok yang bisa meredam sum-sum. Jin Susuroh 10.000 tahun untuk dua kristal hati iblismu. Bagaimana? Sen Lei mengeluarkan batu esensi giyok merah darah dari cincin alam semesta. Sepertinya darah mengalir di dalamnya, juga botol batu giyok putih yang berat. Efek batu esensi giyok ini lebih rendah daripada pil. Anda harus menambahkan seribu kristal jiwa bermutu tinggi. Sedangkan untuk Susuroh 10.000 tahun, selama berat dan kualitasnya cukup tinggi, tidak apa-apa. Ye Chen Feng pernah mendengar tentang batu esensi giyok dan tahu bahwa nilainya sangat tinggi. Efek dari tempering marau juga terlihat jelas. Tapi, dia tetap ingin memeras Sen Lei. Baiklah, kesepakatan. Sen Lei bahkan tidak memikirkannya sebelum menyetujuinya. Dan alasan dia sangat bahagia adalah karena efek obat sebenarnya dari Susuroh 10.000 tahun adalah untuk memurnikan pil. Itu memiliki efek terbatas pada peningkatan kekuatan seseorang. Selama Ye Chen Feng tidak membuat terobosan dalam dua hari, dia memiliki keyakinan penuh bahwa dia bisa membunuh Ye Chen Feng. Selama dia membunuh Ye Chen Feng, maka semua yang ada di Ye Chen Feng akan menjadi miliknya, jadi dia tidak akan menderita kerugian apapun. Sen Lei, energi iblis yang terkandung di dalam kristal hati iblis ini bukanlah masalah sepele. Saat kamu memurnikannya, jangan terkorosi oleh energi iblis. Ye Chen Feng menyelesaikan perdagangan dengan Sen Lei. Dia memeriksa batu esensi Giyok dan Susuroh 10.000 tahun. Setelah menentukan bahwa tidak ada yang salah dengan mereka, dia dengan sengaja mengatakan ini. Hahaha, Ye Chen Feng, kamu harus lebih memperhatikan hidupmu sendiri. Sen Lei tertawa, dengan angku berkata, kamu hanya punya dua hari lagi untuk hidup. Hargai hari-harimu yang tersisa. Setelah selesai berbicara, Sen Lei berdiri dan pergi dengan suasana hati yang baik. Dia tidak sabar untuk kembali dan menyempurnakan dua kristal hati iblis. Sen Lei, apakah kamu benar-benar berpikir kamu telah mengambil keuntungan dariku? Aku akan segera memberitahumu betapa bodohnya kamu membuat kesepakatan denganku hari ini. Melihat punggung bangga Sen Lei, sudut bibir Ye Chen Feng sedikit melengkung, memperlihatkan senyum dingin. Setelah Sen Lei pergi, suasana pameran perdagangan swasta menjadi jauh lebih santai. Banyak orang mengeluarkan barang langka untuk diperdagangkan. Dan Ye Chen Feng terus berdagang, menggunakan dua artefak bumi kelas atas, inti monster dan tungkai depan mantis api, untuk menukar sepuluh set bahan untuk menyempurnakan jimat jarum emas transformasi bayangan, serta bahan untuk menyempurnakan tiga apercer surgawi. Pil. Setelah mendapatkan apa yang dia butuhkan, Ye Chen Feng tidak tinggal lama. Dia dengan bijaksana menolak wanita cantik yang diatur oleh pria berpakaian putih dan meninggalkan pameran dagang. Dia kembali ke ruang kultivasi bermutu tinggi sewaannya dan pergi ke pengasingan. Dia sedang mempersiapkan duelnya dengan Shen Lei dalam dua hari. 298. Jin Stalaktit 10.000 tahun ini seharusnya cukup untuk Chaos Divine Wood untuk memelihara kekuatan kekacauan. Setelah kembali ke ruang latihan tingkat tinggi, Ye Chen Feng segera mengeluarkan Stalaktit 10.000 tahun yang telah ia perdagangkan dengan Shen Lei. Meskipun secara langsung mengambil Stalaktit 10.000 tahun akan memiliki efek terbatas pada kultivasi seseorang, menurut pengalamannya sebelumnya, Stalaktit 10.000 tahun dapat mempercepat pemeliharaan kekuatan kekacauan dari Chaos Divine Wood. Ini juga alasan sebenarnya mengapa Ye Chen Feng berdagang untuk Stalaktit 10.000 tahun. Setelah Chaos Divine Wood memupuk kekuatan kekacauan, dia akan memiliki kartu penting di tangannya. Bahkan jika Shen Lei memurnikan kristal hati iblis dan meningkatkan kekuatannya, dia tidak perlu takut padanya. Selain itu, Ye Chen Feng tidak percaya bahwa Shen Lei memiliki kekuatan untuk menyempurnakan kristal hati iblis dalam dua hari. Kristal hati iblis mengandung jauh lebih banyak energi iblis daripada tulang hati iblis. Jika Shen Lei mencoba untuk secara paksa memurnikan kristal hati iblis tanpa memahaminya, itu kemungkinan akan menjadi bumerang dan membahayakan tubuhnya. Jadi, memperdagangkan kristal hati iblis ke Shen Lei tidak memberinya kesempatan beruntung, tetapi bom tak terlihat yang tidak diketahui. Chaos Divine Wood, telan. Ye Chen Feng mengangkat kepalanya dan menuangkan susu batu berusia 10 ribu tahun yang kental seperti susu ke dalam perutnya. Kemudian, dia mengendalikan primal Chaos Divine Wood parasit di meridian hatinya untuk menyerapnya dengan cepat. Saat Ye Chen Feng mengendalikan Chaos Divine Wood untuk menelan dan memurnikan stalaktit 10 ribu tahun, Shen Lei, yang setengah tenggelam dalam genangan darah, sedang bersiap untuk memurnikan kristal hati iblis yang telah dia perdagangkan dengan Ye Chen Feng. Ye Chen Feng, menurutku kamu sangat konyol sampai kamu imut. Kamu benar-benar menukar batu energi yang sangat berharga kepadaku. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana harus berterima kasih. Merasakan bahwa energi iblis yang kuat yang terkandung dalam kristal hati iblis sangat bermanfaat baginya, Shen Lei mengungkapkan senyum sinis. Dia tidak ragu bahwa jika dia memurnikan dua kristal hati iblis ini, seni iblisnya akan naik ke tingkat yang sama sekali baru, dan kultivasinya juga akan naik ke puncak alam raja binatang penentang peringkat pertama. Ci. Waktu terbatas, jadi Shen Lei tidak membuang waktu. Dia mengeluarkan belati tajam dan membelah dadanya, menekan salah satu kristal hati iblis ke dalam tubuhnya. Dinodai dengan darah Shen Lei, kristal hati iblis segera melepaskan energi iblis yang tak terbatas. Energi iblis yang mengepul mengalir ke tubuhnya seperti kuda liar, mengamuk di sekujur tubuhnya. Seni Yama, Perbaiki. Alasan mengapa Shen Lei berani untuk secara langsung memadukan kristal hati iblis ke dalam tubuhnya dan menyempurnakannya adalah karena seni jiwa yang diwariskan Aula Asura kegelapan, Seni Yama. Lin percaya bahwa kekuatan ilahi seni Yama-Yama dapat sepenuhnya menyempurnakan kristal hati iblis kristal hati iblis dan mengubahnya menjadi energi untuk melebur ke dalam tubuhnya. Tubuh iblis Yama-Yama Yama tubuh iblis-Iblis hati iblis tubuh iblis sum-sum jantung iblis kristal jiwa iblis. Melihat bahwa kristal hati iblis sedang ditahan oleh taktik Yama, aura iblis yang menakutkan menyembur keluar dari kristal hati iblis. Dalam sekejap, itu memadat menjadi wajah iblis yang ganas dan menyerang jiwa Senlei. Terperangkap, jiwa Senlei rusak. Kepalanya terasa seperti akan terbelah. Rasa sakitnya tak tertahankan. Merusak. Iblis-Iblis jiwa-jiwa-iblis sum-sum jiwa-jiwa-jiwa-jiwa-jiwa-jiwa-jiwa-iblis jiwa-jiwa-jiwa-jiwa-jiwa-iblis iblis-jiwa-jiwa-jiwa-jiwa-jiwa Iblis-jiwa-iblis Lin Jiwa-iblis Jiwa-jiwa-jiwa-jiwa-jiwa-jiwa-jiwa-jiwa-jiwa Lin-lin Jiwa-jiwa-jiwa-jiwa. Senlei tidak pernah membayangkan bahwa memurnikan kristal hati iblis akan sangat berbahaya. Untuk sesaat, tubuh dan jiwanya terluka. Tanpa pilihan lain, dia dengan cepat mengeluarkan kristal hati iblis yang telah menyatu ke dalam tubuhnya dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk melawan kristal hati iblis yang berkumpul di wajah iblis. Pada saat dia dengan paksa menghilangkan energi iblis di dalam kristal hati iblis dan membubarkan wajah iblis yang ganas itu, satu hari telah berlalu. Tapi, bukan saja dia tidak membuat kemajuan dalam kekuatannya, tapi tubuhnya juga telah rusak parah oleh energi iblis yang dilepaskan oleh kristal hati iblis. Tanpa istirahat beberapa hari, mustahil baginya untuk pulih. Ini membuatnya sangat marah sehingga dia ingin muntah darah. Kebenciannya pada Ye Chen Feng semakin kuat. Sebuah kecelakaan terjadi ketika Shen Lei sedang menyempurnakan kristal hati iblis. Chaos Divine Wood di tubuh Ye Chen Feng telah menyerap setengah kilogram susuruh 10 ribu tahun, tetapi berhasil memupuk gumpalan energi kekacauan yang setipis rambut lembu. View, akhirnya aku berhasil. Primal Chaos Divine Wood telah berhasil memupuk kekuatan Primal Chaos. Ye Chen Feng tersenyum tipis. Dengan untayan Primal Chaos Force ini, Ye Chen Feng sangat yakin bahwa dia dapat membunuh Shen Lei pada saat kritis. Masih ada satu hari lagi. Seharusnya cukup bagiku untuk menyempurnakan batu esensi giyok ini. Untuk lebih meningkatkan kekuatannya, Ye Chen Feng mengeluarkan jade esens stone yang telah dia perdagangkan dengan Shen Lei. Dia mengedarkan soul devouring art dan menelan jade esens power di dalamnya untuk menghaluskan sum-sum tulangnya. Dan, seperti yang diharapkan, Shen Lei melakukan sesuatu pada jade esens stone ini. Ketika Ye Chen Feng mengedarkan soul devouring art untuk memurnikan jade esens stone, persepsi jiwanya yang tajam mendeteksi gumpalan racun fatal di dalam jade esens stone. Jika orang biasa ceroboh dan membiarkan racun ini masuk ke sum-sum tulang mereka, hidup mereka akan berada dalam bahaya. Tapi Ye Chen Feng, yang memiliki Chaos Divine Wood, tidak takut dengan korosi racun itu. Ketika racun jade esens stone memasuki tubuhnya, dia segera mengendalikan Chaos Divine Wood untuk menyerapnya, tidak membahayakan tubuhnya. Setelah memecahkan trik rahasia Shen Lei, Ye Chen Feng merasa lega. Dia dengan cepat menyerap jade esens stone dan memurnikan sum-sum tulangnya. Saat sejumlah besar jade esens power melonjak ke sum-sum tulangnya, Ye Chen Feng segera merasa seolah-olah dia telah ditusuk oleh ribuan jarum perak. Rasa sakit yang luar biasa menyebar ke seluruh tubuhnya. Sejumlah besar darah hitam mengalir keluar dari pori-porinya yang terbuka, membuatnya merah. Kotoran di sum-sum tulangnya terus-menerus dikeluarkan. Kekuatan esensi giok mulai melebur ke dalam sum-sum tulangnya, membentuk darah baru. Setelah sum-sum tulang Ye Chen Feng benar-benar diganti dengan darah, dia akan mampu mengembangkan batas pemurnian sum-sum menuju kesempurnaan. Namun, pemurnian sum-sum adalah batas terakhir dari perisai ilahi enam meridian dan juga batas yang paling sulit. Jumlah energi yang dibutuhkan melampaui jumlah dari lima batasan sebelumnya. Satu jade esens stone hanya bisa memungkinkan seseorang mencapai batas keberhasilan kecil dari batas pemurnian sum-sum. Waktu perlahan berlalu, Ye Chen Feng mengandalkan kemauannya yang sangat kuat untuk menahan rasa sakit dari tempering maro. Dia memutar enam meridian divine shield lagi dan lagi, mengeraskan sum-sum tulangnya. Sutra emas gelap, sum-sum tulangku akhirnya berubah warna. Sum-sum tulang seseorang berwarna merah tua. Tapi setelah tempering maro, sum-sum tulang akan berubah menjadi emas gelap. Saat dia merasakan sum-sum tulangnya mulai berubah warna, Ye Chen Feng akhirnya tersenyum sambil menahan rasa sakit. Masih ada setengah dari kekuatan jade esens stone yang tersisa. Seharusnya cukup bagiku untuk mencapai 20% dari batas penyulingan sum-sum. Ye Chen Feng menarik nafas dalam-dalam dan terus menahan rasa sakit dari tempering maro. Dia dengan cepat menelan jade esens power dari jade esens stone dan terus meredam sum-sum tulangnya. Akhirnya, saat fajar, jade esens stone di tangan Ye Chen Feng hancur. Kekuatan esensi giok benar-benar ditelan oleh Ye Chen Feng, memasukkannya ke dalam sum-sum tulangnya. Setelah memurnikan jade esens stone, Ye Chen Feng telah mencapai tujuannya untuk mencapai 20% dari batas pemurnian sum-sum. Hanya tubuhnya saja sudah mencapai 900 ribu jin. Selain peningkatan kekuatan fisiknya, kekuatannya telah mencapai 1 juta jin yang mencengangkan. Ini sebanding dengan level 4 Heavenly Beast. Saatnya pergi ke arena bela diri. Ye Chen Feng melirik cahaya redup di luar jendela. Dia mandi di kamarnya, membasu darah kotor di tubuhnya. Kemudian, dia berganti pakaian bersih dan menuju ke arena bela diri. Selama 2 hari Ye Chen Feng mengasingkan diri, seluruh lantai 5 menara pembantaian telah membicarakan duelnya dengan Shen Lei. Banyak orang langsung memasang taruhan pada hasil pertandingan. Meskipun Ye Chen Feng menjadi terkenal karena membunuh Lion Huo, dan karena hadiah 300 ribu poin pembantaian, banyak orang tahu tentang dia, Shen Lei adalah raja absolut dari lantai 4 menara pembantaian. Terornya telah menembus jauh ke dalam hati para seniman bela diri di lantai 4. Jadi, hampir tidak ada yang optimis tentang peluang Ye Chen Feng. Menurut pendapat mereka, Ye Chen Feng telah menantang Shen Lei begitu dia tiba di lantai 4. Itu tidak berbeda dengan mendekati kematian. 299. Lihat? Itu Ye Chen Feng. Dia sebenarnya datang sangat awal. Sepertinya dia sangat percaya diri dengan kompetisi hari ini. Apa gunanya menjadi percaya diri? Semuanya tergantung pada kekuatan. Apa menurutmu dia cocok untuk Shen Lei King? Dengan kekuatan leluhur binatang mistik kelas 3, dia akan dibunuh oleh Shen Lei King paling banyak dalam 3 putaran. Ketika Ye Chen Feng, yang mengenakan jubah putih dengan pola awan, yang rambut panjangnya berkibar tertiup angin, yang kulitnya samar-samar tersiram cahaya pedang, yang wajahnya jelas seolah-olah diukir oleh pisau, dan matanya yang dalam bersinar dengan kilatan jijik yang tajam, berjalan ke arena, seolah-olah sebuah batu telah menyebabkan ribuan riak, dan itu menyebabkan keributan. Pendengaran tajam Ye Chen Feng membuatnya mendengar bahwa hampir semua orang di tribun tidak optimis tentang dia. Dia tidak terpengaruh sedikitpun. Dengan lompatan, dia melompat ke panggung kosong dan berdiri tegak seperti tombak baja. Dia menutup matanya dan menunggu kedatangan Shen Lei. Setelah menghabiskan waktu sebatang dupa, niat membunuh yang menindas muncul di arena yang bising. Shen Lei, yang mengenakan jubah hitam dengan ujung emas dan sepatu bot bersisik piton, perlahan terbang dengan wajah pucat dan mendarat di depan Ye Chen Feng. Shen Lei, kulitmu tidak terlihat terlalu bagus. Melihat kulit Shen Lei yang pucat dan sakit-sakitan, Ye Chen Feng tersenyum tipis dan dengan sengaja berkata, aku sudah memberitahumu bahwa kristal hati iblis tidak semudah itu untuk disempurnakan, tetapi kamu tidak mendengarkan. Sekarang kamu tahu bahwa kebenaran itu tidak menyenangkan bagi telinga. Kamu Chen Feng, kamu orang yang tercelah. Aku bersumpah akan membuatmu membayar. Aku secara pribadi akan memenggal kepalamu dan mengirimmu ke alam baka. Mendengar sarkasme keras Ye Chen Feng, wajah Shen Lei menjadi sangat suram. Otot-otot di sudut matanya berkedut. Kemarahan yang menjulang memenuhi dadanya. Tercelah, Ye Chen Feng mendengus dan berkata, apakah kamu tercelah atau aku tercelah? Setidaknya aku tidak melakukan apapun pada kristal hati iblis, tapi kamu menyuntikkan racun ke batu esensi giok. Sayangnya, racun jadi esensi stone tidak berguna untukku. Tapi, Anda melebih-lebihkan kemampuan Anda sendiri dan dengan paksa menyempurnakan kristal hati iblis, hanya untuk menanggung akibatnya. Hentikan omong kosong itu. Aku pasti akan menghancurkanmu hari ini. Mendengar bantahan Ye Chen Feng, Shen Lei tidak bisa lagi mengendalikan amarah di hatinya. Aura tak berujung terpancar dari tubuhnya, menyebabkan udara bergetar hebat. Penggabungan Burung Guntur Seekor burung besar dengan lebar sayap lebih dari 10 meter muncul di tubuhnya. Tubuhnya berkedip dengan petir, dan matanya setajam kilat. Ketika dia menyatu dengan burung petir, kekuatan Shen Lei mencapai puncaknya, dan luka-lukanya ditekan dengan paksa. Raung Ketika Shen Lei menyatu dengan Tunderbar, raungan naga yang menakutkan keluar dari tubuh Ye Chen Feng. Raja naga darah berkepala dua dengan panjang tubuh lebih dari 3000 meter muncul di tubuh Ye Chen Feng. Naga itu mungkin dipancarkan dari rune kuno, raja membuat hati Shen Lei bergetar. Naga berkepala dua. Binatang spiritual Ye Chen Feng sebenarnya adalah naga darah berkepala dua. Ini adalah pertama kalinya saya melihat binatang spiritual yang begitu menakutkan. Saya bertanya-tanya mengapa Ye Chen Feng ini berani menantang raja Shen Lei ketika dia baru saja tiba di lantai 4 menara pembantaian. Ternyata fondasinya begitu dalam. Mungkin dia benar-benar memiliki peluang untuk menang. Setelah menyaksikan binatang spiritual Ye Chen Feng, raja naga darah berkepala dua, banyak orang berpindah sisi. Orang yang bertanggung jawab atas arena, jiwa hijau, juga muncul di tribun tengah saat ini untuk menyaksikan pertempuran antara naga dan harimau ini. Berdengung, berdengung, berdengung. Saat 10 lapisan perisai cahaya pertahanan naik, cincin semesta di tangan Shen Lei menyala. Dengan kekuatan besar, Earth Splitting Axe, yang telah menyatu dengan 100 pola serangan, muncul di tangannya. Kapak, yang penuh dengan kekuatan penghancur, memotong ke arah Ye Chen Feng. Seni Asura 8 Pembantaian Ketika Shen Lei menebas dengan kapaknya, dua lingkaran cahaya pembunuh muncul di belakang Ye Chen Feng, langsung meningkatkan kekuatan serangannya dua kali lipat. Detik berikutnya, sejuta jin kekuatan meledak di tubuhnya. Dia memegang 20 ribu jin pedang surgawi kesalahan raksasa dan menebas ke arah cahaya kapak tanpa gerakan mewah. Setelah mencapai 20 persen dari tahap pemurnian sum-sum, kekuatan fisik Ye Chen Feng sebanding dengan level 4 Heavenly Beast. Dia bahkan lebih menakutkan daripada Absolute King biasa. Pedang surgawi kesalahan raksasa menghantam lampu kapak, dan jutaan jin kekuatan di pedang langsung menghancurkannya. Kemudian, berlanjut ke arah Shen Lei, yang ekspresinya sedikit berubah. Peng! Suara benturan logam yang memekakan telinga terdengar saat kedua harta itu berbenturan, menciptakan percikan api dalam jumlah besar. Apa? Bagaimana kamu bisa begitu kuat? Ekspresi Shen Lei sedikit berubah saat dia merasakan getaran besar dari kapak. Beberapa hari yang lalu, Shen Lei telah bertarung dengan Ye Chen Feng di lantai 3 Menara Pembantaian, dan dia memiliki pemahaman tentang kekuatannya. Namun, beberapa hari kemudian, dia menyadari bahwa kekuatan Ye Chen Feng tidak hanya meningkat beberapa kali, tetapi kekuatan fisiknya juga jauh melampaui miliknya. Apa? Kamu sangat terkejut. Bibir Ye Chen Feng melengkung ke atas, dengan sengaja memprovokasi dia. Kekuatanku meningkat begitu cepat, dan aku harus berterima kasih padamu. Jika bukan karena jadi esensi stone itu, kekuatan fisikku tidak akan bertambah banyak. Kamu Chen Feng, kamu tidak perlu berpikir untuk mengacaukan pikiranku. Di depan kekuatan absolut, trik kecilmu tidak berguna. Shen Lei menarik nafas dalam-dalam, menekan amarah di hatinya saat dia berkata dengan niat membunuh. Kekuatan mutlak, kata Ye Chen Feng dengan jijik. Shen Lei, apakah otakmu telah terkorosi oleh aura iblis dari kristal hati iblis? Pada titik ini, kamu masih berpikir bahwa kamu memiliki kekuatan absolut untuk mengalahkanku. Ledakan Setelah diekspos oleh Ye Chen Feng berulang kali, kemarahan di hati Shen Lei meletus seperti gunung berapi. Dia meraung dan terus menyerang Ye Chen Feng dengan kapak pemecah bumi. Dia ingin mengandalkan kekuatan absolutnya untuk menekan serangan Ye Chen Feng. Ye Chen Feng tidak menghindari serangan ganas Shen Lei. Sebaliknya, dia menghadapi serangan ganas Shen Lei dengan Titanic Vault Heavenly Sword miliknya, dan mereka bertarung dengan sengit di tengah arena. Karena mereka berdua bertarung terlalu cepat, banyak bayangan kecepatan muncul di arena. Bayangan kecepatan bertabrakan satu sama lain, menyebabkan udara bergetar hebat. Hembusan angin menyapu ke segala arah. Selesaikan kekuatan pedang, mundur. Ye Chen Feng meraung. Kekuatan pedang lengkap melonjak keluar dari tubuhnya dan menyatu menjadi pedang surgawi Vault Titanic miliknya. Pedangnya merobek udara saat menebas ke arah Shen Lei. Meskipun Ye Chen Feng tidak menggunakan keterampilan jiwa apapun, pedang surgawi Vault Titanic miliknya telah menyatu dengan kekuatan pembantaian ganda, kekuatan 500 ribu kilogram, dan kekuatan pedang lengkap. Kekuatan ofensifnya mencapai tingkat yang luar biasa. Itu tak terbendung saat menebas kapak pembelah bumi Shen Lei. Ledakan Usaran air energi muncul entah dari mana. Recoil yang kuat menyapu ke segala arah, menyebabkan penghalang energi di sekitarnya bergetar. Retakan muncul di tanah. Deng-deng. Setelah menghadapi pedang Ye Chen Feng secara langsung, Shen Lei kehilangan kendali atas tubuhnya. Dia mundur tiga langkah tak terkendali, dan darah di tubuhnya bergolak hebat. Shen Lei dipaksa mundur. Bagaimana Ye Chen Feng bisa begitu kuat? Raja Shen Lei tidak akan kalah, kan? Aku bertaruh 10 ribu poin pembantaian padanya untuk menang. Jika dia kalah, aku akan kehilangan segalanya. Dari mana Ye Chen Feng ini berasal? Dia hanya leluhur mistik bis peringkat tiga, tapi dia bisa mengeluarkan kekuatan yang sebanding dengan King Tier. Ini terlalu menakutkan. Melihat Ye Chen Feng memaksa Shen Lei mundur dengan satu serangan pedang, banyak pendukung Shen Lei terkejut. Shen Lei, kekuatanmu benar-benar mengecewakan. Melihat Shen Lei mundur, Ye Chen Feng menunjukkan ekspresi arogan. Dia berbicara dengan dominan, terus mengganggu hati Shen Lei. Ye Chen Feng, itu baru pemanasan. Pertarungan sesungguhnya akan segera dimulai. Saat dia berbicara, wajah Shen Lei menjadi gelap. Dia mengedarkan seni yama dengan kecepatan tinggi, dan aura iblis yang kuat dilepaskan dari tubuhnya. Setelah mengalami kekuatan Ye Chen Feng, yang sebanding dengan binatang surgawi peringkat 4, Shen Lei tahu bahwa dia tidak dapat menyembunyikan kekuatannya lagi. Kalau tidak, dia akan mati. 300. Apakah dia akan keluar semua? Ye Chen Feng mengungkapkan ekspresi serius saat dia merasakan aura iblis dari tubuh Shen Lei. Meskipun dia unggul dalam pertukaran sebelumnya, dia tahu bahwa Shen Lei memiliki fondasi yang sangat dalam untuk bisa menjadi raja lantai 4 pagoda pembantaian. Tidak akan mudah untuk membunuhnya. Kilat petir. Baut petir terbentuk di bawah kaki Shen Lei, diikuti oleh suara guntur. Tiba-tiba, tubuh Shen Lei menjadi buram. Seperti sambaran petir, dia muncul di depan Ye Chen Feng dan melancarkan serangan yang menggelegar. Pergeseran Hantu Kecepatan serangan Shen Lei bisa dikatakan sangat cepat. Kecepatan yang mengerikan menghasilkan suara yang menusuk telinga saat menembus udara. Namun, jiwa Ye Chen Feng telah ditempa oleh 8 kaisar perang pembantaian dan sangat kuat. Dia merasakan bahaya terlebih dahulu dan dengan tegas menggunakan pantom pengubah bentuk untuk menghindar. Setelah Ye Chen Feng menghindari serangan itu, Shen Lei terus menggunakan Thunderbolt Flash. Dia berubah menjadi sambaran petir dan dengan cepat mengejar Ye Chen Feng. Dia ingin mengandalkan kecepatan absolutnya untuk menekan Ye Chen Feng dan mendapatkan keuntungan yang luar biasa. Thunderbolt Flash Raja Shen Lei menggunakan keterampilan jiwa kelas surga kelas atas, Thunderbolt Flash. Jika saya ingat dengan benar, Shen Lei menggunakan gerakan ini untuk membunuh raja sebelumnya dari lantai 4 pagoda pembantaian. Kecepatan Thunderbolt Flash ini terlalu mengejutkan. Ye Chen Feng dalam masalah. 9 Bayangan Kecepatan Shen Lei menyerang dengan cepat. Ye Chen Feng, yang mengelak dengan kecepatan tinggi, dengan cepat mengguncang tubuhnya dan berubah menjadi 9 Bayangan Kecepatan. Dia nyaris menghindari serangan Shen Lei. Reaksimu tidak lambat, tapi tidak berguna. Mata Shen Lei berkilat dengan keganasan. Dia terus menggunakan Thunderbolt Flash dan meluncurkan gelombang serangan ke arah Ye Chen Feng. Dalam beberapa napas pendek, mereka berdua, satu menyerang dan satu menghindar, bola balik melintasi arena. Keduanya melintas dengan cepat, terkadang tumpang tindih dan terkadang berpisah. Serangan sengit dan sosok yang berkedip-kedip terlalu berlebihan untuk dilihat mata. Seruan terdengar dari tribun penonton. Es mendalam kuno, bekukan. Ye Chen Feng juga tahu bahwa mengelak secara membabi buta hanya akan menempatkannya pada posisi pasif. Dia segera mengendalikan kekuatan es dingin kuno untuk keluar dari tubuhnya dan membekukan tubuh Shen Lei, memperlambatnya. Retakan. Kekuatan es mendalam dingin kuno sangat dekat dengan air langit. Diserang oleh energi dingin yang dilepaskannya, kaki Shen Lei langsung tertutup es tebal, memperlambat kecepatannya. Gaya pembantaian keempat, memotong bintang. Memanfaatkan kesempatan ini, dua lingkaran cahaya pembantaian melonjak dengan energi pembantaian yang tak ada habisnya, memperkuat kekuatan serangan Ye Chen Feng menjadi dua kali lipat. Cahaya pedang melesat seperti meteor, meninggalkan bekas pedang yang dalam di udara saat menebas ke arah dada Shen Lei, memaksanya mundur. Empat Gaya Pembantaian, Kamu Dari Singluo Sky City Ketika Ye Chen Feng menggunakan teknik delapan saat surah, Shen Lei merasakan keakraban. Sekarang dia diserang oleh empat gaya pembantaian, dia langsung mencurigai identitas Ye Chen Feng. Kamu terlalu banyak bicara omong kosong. Ye Chen Feng tidak langsung menjawab pertanyaan Shen Lei. Tubuhnya melintas saat dia mendekati Shen Lei dan melancarkan serangan balik. Garis-garis cahaya pedang melintas seperti naga berenang. Cahaya pedang yang tak tertandingi berubah menjadi seberkas cahaya dan bergabung menjadi satu, menyelimuti Shen Lei dan menekan kecepatannya sekali lagi. Petir spiritual ungu ekstrim, es mendalam kuno, api spiritual hijau, fius. Sama seperti Shen Lei mengandalkan kekuatan absolutnya untuk merobek bayangan pedang jalinan Ye Chen Feng, Ye Chen Feng dengan cepat mengendalikan tiga benda spiritual untuk menyatu bersama, membentuk kekuatan penghancur yang menakutkan. Murka hukuman Tuhan. Ye Chen Feng meraung. Kekuatan destruktif yang mendistorsi udara seperti hukuman dewa yang dapat menghancurkan dunia. Itu membawa kekuatan destruktif yang mencengangkan saat membombardir Shen Lei, yang ekspresinya sedikit berubah. Taktik Yama, Roda Surgawi Yama. Menghadapi murka hukuman Tuhan secara langsung, Shen Lei dengan cepat mengedarkan taktik Yama. Sebuah roda hitam berisi kekuatan iblis yang tak ada habisnya, seolah-olah itu terkondensasi dari 10 ribu hantu, muncul di depannya dan memblokir hukuman Murat of God secara langsung. Ledakan. Ledakan menggelegar bergema, dan seluruh arena pertempuran mulai bergetar. Dua energi menakutkan bertabrakan, membentuk kekuatan destruktif yang melonjak ke segala arah seperti gelombang pasang. Tidak baik. Ye Chen Feng tidak menyangka Shen Lei memiliki kekuatan untuk melawan murka hukuman Tuhan. Ekspresinya berubah drastis saat dia dengan tegas meledakkan 200 crystal cold jadi talismans, membentuk dua perisai cahaya pertahanan di sekitar tubuhnya untuk memblokir kekuatan penghancur. Kaca, kaca. Meskipun jimat giyok dingin 100 crystal memiliki kekuatan pertahanan yang mengerikan, mereka tetap tidak dapat memblokir kekuatan penghancur dari benturan kedua energi tersebut. Sejumlah besar retakan menyebar di permukaan jimat. Hanya dalam dua napas, dua lapisan perisai cahaya batu giyok dingin hancur. Ye Chen Feng juga terhempas oleh dampak yang melonjak, memuntahkan dua suap darah. Meskipun Shen Lei telah membentuk Yama Heavenly Will untuk memblokir Urat of God's Punishment, ledakan Urat of God's Punishment terlalu mengerikan. Dia juga terpengaruh. Namun, pada saat kritis, baju zirah yang berkedip dengan petir muncul di tubuh Shen Lei, melindungi seluruh tubuhnya dan menetralkan sembilan lapisan dampaknya. Ia hanya mengalami luka ringan. Armor langit tingkat rendah. Mata tajam Ye Chen Feng menembus udara yang keras dan melihat baju besi yang muncul di tubuh Shen Lei. Wajahnya langsung berubah suram. Dia tidak menyangka Shen Lei memiliki fondasi yang kuat. Dia sebenarnya memiliki celestial armor tingkat rendah. Kamu Chen Feng, kekuatanmu benar-benar di luar dugaanku. Kamu benar-benar memaksaku untuk menggunakan kartu trufku, armor pertempuran petir surgawi. Namun, kompetisi bisa berakhir lebih awal. Shen Lei, yang diselimuti petir, menatap Ye Chen Feng, yang muntah darah dan tampak pucat. Dia mengungkapkan senyum kejam. Apa? Kamu pikir kamu tidak terkalahkan hanya karena kamu memiliki celestial armor tingkat rendah? Jika Chaos Divine Wood tidak memupuk energi caotik, Ye Chen Feng harus berubah menjadi bentuk jiwa binatang buasnya dan menggunakan jurus kedua dari tujuh pedang penghakiman, Thunder Devor, untuk membunuhnya. Tapi sekarang, dia bisa terus menyembunyikan wujud jiwa binatang buasnya dan dua kartu trufnya, tujuh pedang penghakiman. Hahaha, aku ingin melihat berapa lama kamu bisa begitu keras kepala. Shen Lei tertawa angkuh. Petir melintas di bawah kakinya dan dia langsung muncul di depan Ye Chen Feng. Dia dengan keras mengayunkan Earth Splitting Axe ke arah Ye Chen Feng. Gelombang pasang serangan benar-benar menekan Ye Chen Feng dan memaksanya untuk menghindar. Sudah berakhir, hasil kompetisi ini sudah diputuskan. Ye Chen Feng tidak bisa membalikkan keadaan. Ya, aku tidak menyangka Shen Lei memiliki celestial armor tingkat rendah. Dia layak menjadi raja tingkat keempat. Dia memiliki fondasi yang kuat. Melihat armor pertempuran guntur surgawi pada Shen Lei, para penonton tidak lagi memikirkan Ye Chen Feng. Kamu Chen Feng, jangan melakukan perjuangan sia-sia. Kamu ditakdirkan untuk mati di bawah kapaku. Serangan ganas Shen Lei benar-benar menekan Ye Chen Feng. Dia tampak sombong dan meraung keras. Belum tentu. Murid Ye Chen Feng menyusut. Memanfaatkan sepotong peluang yang muncul dalam keadaan berpuas diri Shen Lei, Untayan Primal Chaos Force ditembakkan dari tubuhnya dan membombardir dada Shen Lei. Begitu caotik energi muncul, indra tajam Shen Lei langsung merasakan bahaya. Tapi mereka terlalu dekat dan Shen Lei tidak bisa mengelak. Dia hanya bisa menyaksikan caotik energi menghantam Heavenly Thunder Battle Armor. Pada saat berikutnya, terdengar suara retakan yang tajam. Armor pertempuran guntur surgawi yang tidak bisa dihancurkan ditembus oleh energi caotik. Tubuh Shen Lei juga tidak luput. Itu ditusuk seperti pisau panas menembus mentega. Beberapa meridian di tubuhnya robek dan jantungnya terluka parah. Darah mengalir keluar dari lubang kecil di armor pertempuran petir surgawi dan menetes ke tanah. Itu adalah pemandangan yang mengejutkan.